Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, tak terkalahkan di dunia. Senjata. Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengembunkan jimat di tangannya. Ledakan. Saat jimat ini mengembun, langit dan bumi berguncang. Senjata sepanjang seribu kaki muncul di langit. Astaga. Cahaya menyala, dan senjata panjang itu terbang. Bila pedang tak berujung menyapu, dan gelombang energi yang menakutkan mengamuk. Dalam sekejap, senjata panjang itu sepertinya telah berubah menjadi naga api yang mengaum. Mengaum. Raungan panjang mengguncang langit dan bumi. Naga api itu membuka mulutnya dan menukik ke arah lelaki tua keluarga San. Istirahatlah untukku. Melihat serangan naga panjang, pupil mata lelaki tua keluarga San menyusut. Hua. Saat dia meraung, dia melihat pergelangan tangan lelaki tua itu bergetar, dan sebuah senjata panjang langsung tersapu. Energi pedang menyapu ribuan meter. Segala sesuatu di jalur pedang ki yang menakutkan ini langsung hancur berkeping-keping. Gemuruh. Bila pedangnya bersinar terang, dan di dalam lampu merah, semuanya hancur. Pedang panjang yang menakutkan itu bertabrakan dengan naga panjang itu. Suara gemuruh mengguncang bumi. Langit sepertinya runtuh saat ini. Di tengah guncangan hebat, sambaran petir menyambar. Kehampaan berputar, dan hujan turun deras. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sangat kejam. Ledakan. Gelombang energi meledak, berubah menjadi pelangi panjang yang membubung ke langit, menghilang ke langit. Hua. Awan gelap di langit tertembus pada saat berikutnya. Gelombang energi yang tak ada habisnya menyapu, menerangi sembilan langit dan menghancurkan cakrawala. Semua petir sepertinya hancur saat ini. Hujan deras berhenti, dan dunia menjadi sunyi senyap. Dalam keheningan seperti itu, kemanapun gelombang energi lewat, deru angin, dan suara amukan di War City begitu jernih dan memekakkan telinga. Debu memenuhi langit. Pada saat ini, sosok Wang Chen dan lelaki tua keluarga zanteng gelam di langit cahaya, gelombang energi yang dahsyat, dan debu yang tak ada habisnya. Semua orang yang hadir melebarkan mata mereka saat menatap ruang buram. Apa yang terjadi di dalam? Membunuh. Di tengah keheranan dan antisipasi semua orang, raungan marah tiba-tiba muncul dari debu. Sesaat kemudian, dua berkas cahaya merah melesat ke langit. Aura yang tak tertandingi menyebar dengan cepat. Kemanapun aura menakutkan itu lewat, semua makhluk hidup seakan harus tunduk. Desir-desir. Di tengah suara gemuruh, dua sosok bergegas keluar dari debu dan terbang ke langit. Yang satu menjelma menjadi naga, sedangkan yang lainnya menjelma menjadi harimau. Naga dan harimau itu terjerat, bentrok sengit di kehampaan. Gemuruh. Serangkaian suara benturan keras terdengar. Cahaya yang menyilaukan membuat orang tanpa sadar menutup mata. Puh-puh. Darah berceceran di mana-mana. Setelah tabrakan ini, ruang bergetar dan kedua sosok itu mundur dengan cepat. Lapisan gelombang ki yang besar itu, meluas dalam kehampaan, betapa spektakulernya itu. Hanya setelah keduanya mundur beberapa ribu meter barulah mereka berhasil menstabilkan diri. Saat ini, wajah Wang Chen gelap, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun Patriar Keluarga Zan baru saja memasuki alam yang murni belum lama ini, kekuatannya sangat tirani. Meskipun dia memiliki garis keturunan palsu, dia masih mampu menunjukkan kehebatan bertarung yang mengerikan. Ini juga alasan mengapa Keluarga Zan masih bisa berdiri tegak setelah bertahun-tahun. Kekuatannya tidak kalah dengan ahli puri yang mid-stage biasa. Dengan tatapan tajam di matanya, Wang Chen menatap dingin ke arah Patriar Keluarga Zan yang terengah-engah. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, hari ini adalah hari kematianmu. Nada bicara Wang Chen tidak perlu dipertanyakan lagi dan mendominasi. Huff, anak bodoh. Aku telah meremehkanmu. Kamu ingin membunuhku. Anda tidak memenuhi syarat. Ayo bertarung lagi. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kepala Keluarga Zan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan menyerang Wang Chen sekali lagi. Domein Perang Dewa Pada saat yang sama, dia membentuk segel di tangannya dan sebuah domain besar langsung menyelimuti area tersebut. Tidak baik. Adegan yang tiba-tiba itu membuat wajah Wang Chen berubah drastis. Siapa yang mengira bahwa Patriar Keluarga Zan akan langsung menggunakan wilayah kekuasaannya untuk melawannya? Wilayah ini tidak terbatas, dan dalam sekejap, ia menyelimuti Wang Chen dan memenjarakannya di dalam. Hahaha, Wang Chen, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung melawanku. Melihat Wang Chen terjebak dalam wilayah kekuasaannya, Patriar Keluarga Zan meraung. Ekspresinya bahkan lebih ganas saat ini. Perang Senjata Dewa Saat domainnya berputar, Patriar mendengus. Dalam sekejap, senjata ilahi emas yang mempesona muncul di tangannya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahi emas yang mempesona menyapu ke arah Wang Chen. Dengan sapuan tombak, langit dan bumi berguncang. Seluruh domain Dewa Perang berguncang. Wang Chen hanya merasa seolah sedang ditahan. Dia ingin menghindar, tapi dia tidak bisa. Dia ingin melawan, tetapi dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Ini adalah wilayah Perang Dewa. Pada saat ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan tekanan tak berujung yang terkandung dalam domain ini. Itu adalah tekanan yang datang dari garis keturunan, tekanan dari garis darah bela diri suci. Jika bukan karena Wang Chen memiliki garis darah kekaisaran, dampaknya tidak akan terbayangkan. Mungkinkah ini aspek yang paling menakutkan dari domain ini? Jika orang biasa memasuki domain ini, di bawah tekanan garis keturunan seperti itu, darah mereka pasti akan melonjak dan mereka akan mengeluarkan seteguk darah. Dalam situasi seperti ini, di bawah gembok, seseorang hanya bisa menunggu kematian. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasa domain ini. Tidak heran jika patriar keluarga Zan bisa begitu percaya diri. Istirahatlah untukku. Melihat serangan tetua keluarga Zan hendak menghampirinya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia merasakan ancaman yang tak terbatas. Domain ini mungkin sangat kuat bagi orang lain. Tapi baginya, itu masih belum cukup. Dengan suara gemuruh, aura di sekelilingnya dilepaskan. Saat ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Garis keturunan bela diri ilahi melonjak. Garis darah kekaisaran yang kuat diaktifkan, dan tekanan tanpa batas dilepaskan. Gemuruh. Dengan keluarnya aura agung ini, seluruh domain bergetar hebat. Ledakan. Seolah-olah tekanan tak terlihat telah meledak, dan seluruh ruangan tampak runtuh. Pada saat ini, pengekangan pada tubuh Wang Chen lenyap sepenuhnya, dan tekanan garis keturunan lenyap sepenuhnya. Of. Pada saat yang sama, lelaki tua dari klan Zan, yang sudah berada di depan Wang Chen, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seolah-olah dia mengalami pukulan yang tidak terlihat, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Bagaimana mungkin kamu? Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba mundur. Melihat Wang Chen, mata patriar keluarga Zan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Saat ini, domain yang selama ini ia banggakan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seolah-olah akan lepas dari kendalinya. Saat ini, dia benar-benar merasa takut. Kekuatannya benar-benar ditekan, dan darah di tubuhnya sepertinya membeku, ingin beribadah. Ini adalah aura seorang raja. Garis keturunan kekaisaran, kamu sebenarnya bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Pada saat ini, patriark memandang Wang Chen dengan ketakutan dan kerumitan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka garis keturunan Wang Chen telah mencapai tingkat setinggi itu. Itu bahkan melampaui leluhurnya, Wu Jin. Bagaimana mungkin patriark tidak mengetahui apa yang diwakili oleh garis darah kekaisaran? Dewa sejati akan kembali. Inilah yang paling mengejutkannya. Kamu menghianati dewa sejati, menghianati kejayaan masa lalu. Kamu pantas mati. Sementara patriark keluarga Zan terkejut dan ketakutan, ekspresi Wang Chen dingin. Pada saat ini, dia sepertinya telah membalikkan keadaan. Ini adalah wilayah kekuasaannya, ini adalah dunianya. Dia menata patriark keluarga Zan yang pucat dengan aura yang tak tertandingi dan mendengus dingin. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, seluruh domain bergetar. Energi roh langit dan bumi beresonansi dengannya. Of. Darah meledak di tubuh patriark keluarga Zan. Tubuhnya terbang mundur, dan dia mengeluarkan setegup darah lagi. Hua. Tombak emas yang tak tertandingi di tangan patriark keluarga Zan meredup di bawah tekanan garis darah kekaisaran Wang Chen, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Saya tidak menyangka dewa sejati akan kembali. Tidak heran. Tidak heran kakak ketiga dan yang lainnya diam saja. Mereka bahkan meninggalkan keluarga. Itu semua karena kamu. Itu pasti karena kamu. Mereka pasti tahu bahwa Anda telah kembali. Apakah saya benar? Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan merangkak dengan susah payah. Melihat Wang Chen, patriar keluarga Zan meraung. Beberapa tahun ini, keluarga Zan sepertinya menjadi pusat perhatian. Namun, hanya orang-orang di dalam keluarga yang tahu seberapa besar perubahan keluarga Zan. Bukan hanya keluarga Zan, bahkan keluarga Teng pun mengalami perubahan besar. Banyak ahli dalam kedua keluarga ini telah pergi. Bahkan ada yang meninggalkan keluarga dan menghilang tanpa jejak. Mereka bergumam tentang kembalinya Tuhan yang benar dan pemulihan kemuliaan. Sayangnya perkataannya dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Tapi hari ini, setelah merasakan aura Wang Chen, patriar keluarga Zan akhirnya mengerti. Dewa sejati telah kembali. Ini bukan sebuah lelucon. Sebaliknya, itu adalah lelucon terbesar yang pernah ada. Dewa sejati telah benar-benar kembali. Tak heran jika banyak orang meninggalkan keluarga Teng dan Zan. Sebab, seperti yang dikatakan Wang Chen, keluarga Teng dan Zan telah berubah selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga lainnya telah berubah. Mereka tidak lagi percaya pada Tuhan yang sejati. Mereka ingin menjadi raja. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan yang benar dan menjadi budak. Namun, bagi keluarga lain, kelompok orang ini lebih kecil. Keluarga Teng dan keluarga Zan merupakan mayoritas. Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membalikkan keadaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sejati, bukan. Dan Wang Chen adalah target yang mereka kejar. Tidak heran para leluhur ingin membunuh Wang Chen secara pribadi tetapi menemui banyak kendala. Memikirkan hal ini, ekspresi kepala keluarga Zan menjadi sangat rumit. Mendengar kata-kata patriar keluarga Zan, Wang Chen tercengang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Siapa yang mengira akan ada perubahan seperti itu di keluarga Zan? Tidak heran ketika dia kembali, tidak ada yang berdiri untuk membantunya meskipun keluarga Zan dan keluarga Teng mengejar dan mengepung. Jadi, semua orang ini telah meninggalkan keluarga. Hati Wang Chen tiba-tiba tercerahkan. Kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Dimana mereka sekarang? Kemudian, hati Wang Chen dipenuhi keraguan. Melihat patriar keluarga Zan di depannya, Wang Chen berjalan selangkah demi selangkah. Dimana mereka? 1902. Wang Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata tetua keluarga Zan. Sesuatu telah terjadi di keluarga Zan. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui sebelumnya. Aku tidak tahu. Wajah tetua keluarga Zan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia memandang Wang Chen dengan kebencian. Dewa Sejati sudah tidak ada lagi. Era ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Anda seharusnya tidak kembali. Wajah tetua keluarga Zan berubah saat dia meraum marah. Keturunan Dewa Sejati selalu menjadi titik sakit terbesar keluarga Zan. Selama ribuan tahun, mereka telah meninggalkan garis keturunan Dewa Sejati dan disebut sebagai garis keturunan palsu. Hal ini menyebabkan keluarga Zan dipandang rendah oleh enam keluarga besar. Faktanya, dia bahkan ditindas di Gunung Suci. Bagi keluarga Zan, ini semua karena garis keturunan Dewa Sejati, yang disebut garis keturunan Bela Diri Ilahi. Garis keturunan Bela Diri Ilahi tidak lagi cocok untuk era ini. Kesulitan reproduksi telah membuat Anda semua mengalami kehancuran. Mutiara Dewa Bela Diri seharusnya menjadi milik keluarga Zan. Kami adalah orang-orang yang dapat membawa kemuliaan bagi garis darah Bela Diri Ilahi. Pada saat yang sama, tetua keluarga Zan berkata dengan enggan. Keturunan Dewa Sejati sangat kuat. Terus, ini bukan lagi masa lalu. Di era ini, ada banyak ahli, tetapi garis darah Bela Diri Suci sudah mulai menurun. Karena sulitnya reproduksi, karena perang kuno dan abad pertengahan, jumlah pewaris garis darah Bela Diri Ilahi telah berkurang. Karena itu, garis keturunan palsu ini lahir. Reproduksi mereka tidak kalah dengan manusia biasa. Hanya mereka yang bisa membawa garis darah Bela Diri Suci kembali ke kejayaannya. Mereka tidak meninggalkannya, mereka mewarisinya. Jika bukan karena mereka, apakah garis darah Bela Diri Suci masih ada setelah ribuan tahun? Mereka tidak pernah menyesali apa yang telah mereka lakukan. Bagi tetua ini, Wang Chen seharusnya tidak muncul. Keturunan Dewa Sejati seharusnya tidak muncul lagi. Jika mutiara Dewa Bela Diri ada di tangan keluarga Zan, bagaimana keluarga Zan bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Aku akan membunuhmu. Selama aku membunuhmu, tidak akan ada lagi garis keturunan palsu. Tetua itu meraung seperti binatang buas dalam kegilaannya. Dengan kembalinya garis keturunan Dewa Sejati, kata-kata dari garis keturunan Dewa Palsu dapat ditampilkan sekali lagi. Namun, jika mereka membunuh Wang Chen dan tidak ada yang disebut garis darah Dewa Sejati, maka garis darah palsu mereka adalah garis darah Sejati. Begitu mereka menemukan mutiara Bela Diri Ilahi, mereka akan dapat kembali ke puncaknya. Membunuh. Dengan raungan marah, lelaki tua itu menyerang Wang Chen lagi dengan tombak tumpul di tangannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pria tua yang menyerangnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Orang tua ini hanya memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Setelah mengkhianati Dewa Sejati, dia masih berani bertindak terbuka. Garis keturunan ini telah menganggap remeh kemuliaan yang diberikan kepada mereka oleh garis darah Bela Diri Suci. Mereka menggigit tangan yang memberi mereka makan. Orang seperti itu harus dibunuh. Domen di depannya tidak lagi membatasi Wang Chen. Di bawah kekuatan garis keturunan Kekaisaran, domain ini secara bertahap dikendalikan oleh Wang Chen. Apakah tetua klan Zhan masih ingin membunuh Wang Chen? Aula Petapa Sembilan Surga. Dengan pemikiran itu, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Dia ingin menggantikannya. Pasti ada tempat bagi lelaki tua ini di antara para arahat Aula Suci. Ditemani oleh raungan marah Wang Chen, ruangan itu terdistorsi. Domain Dewa Perang mulai terdistorsi dan runtuh pada saat ini. Segera, itu digantikan oleh Nine Heavens Sage Hall. Di bawah keagungan garis keturunan Kekaisaran Wang Chen, domain Dewa Perang tidak lagi dibawah kendali tetua klan Zhan. Oleh karena itu, menghadapi pengganti Wang Chen, ia tidak menolak sama sekali. Bahkan ada perasaan aneh menyebar di hati Wang Chen. Astaga! Saat domain Dewa Perang menghilang, tetua klan Zhan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tombak panjang di tangannya juga telah menghilang. Sosoknya tiba-tiba berhenti, seolah seluruh kekuatannya telah tersedot dalam sekejap. Penindasan Garis Darah Di dalam Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen berdiri dengan bangga seperti Dewa Perang. Api burung Vermillion menyala terang di sekujur tubuhnya. Aura garis keturunan yang tak ada habisnya menyapu lelaki tua itu saat ini. Di bawah aura garis keturunan yang kuat ini, lelaki tua itu berjuang dalam kesakitan. Dampak penindasan Garis Keturunan Wang Chen terhadap Garis Keturunan Semu Klan Zhan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Penindasan Garis Keturunan ini menyebabkan wajah tetua klan Zhan berubah bentuk. Dia merasa darahnya membeku, dan detak jantungnya sepertinya berhenti. Di langit, sepertinya ada tangan tak kasat mata yang menahannya dengan paksa. Jika dia tidak melangkah ke alam yang murni dan menjadi lebih kuat, dia pasti sudah tertekan oleh penindasan Garis Keturunan ini, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Bahkan dengan kekuatannya yang kuat sebagai pendukung, pada saat ini, dia masih terlihat sangat kesakitan. Penindasan Arhat Di bawah tekanan Garis Keturunan, Wang Chen tidak peduli dengan tetua klan Zhan yang sedang berjuang. Dia membentuk segel lain di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Astaga! Ditemani oleh raungan marah Wang Chen, tiga sosok muncul. Di antara mereka, dua adalah Arhat yang telah diubah oleh orang-orang kuno. Adapun orang lain, itu tentu saja adalah Fin Elepan. Mereka bertiga berubah menjadi Arhat dan dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka langsung bergegas ke depan tetua klan Zhan. Karena kekuatan Wang Chen, ketiganya sekarang dibatasi pada jajaran alam yang murni setengah langkah. Namun, itu sudah cukup. Di bawah tekanan Garis Keturunan, tetua klan Zhan merasa kesulitan menghadapi tiga ahli alam yang murni setengah langkah ini. Penindasan Energi Suci Saat para Arhat muncul, Wang Chen mengerahkan energi suci yang tak terbatas untuk menekan mereka. Seorang pejuang alam yang murni yang kuat adalah apa yang dibutuhkan Wang Chen. Bahkan jika itu adalah Garis Keturunan Semu, ia masih memiliki kekuatan Garis Darah Bela Diri Ilahi. Manfaat yang dapat diberikan oleh Arhat seperti itu ke Olasage Sembilan Surga sudah terbukti dengan sendirinya. Wuss! Angin kencang menyapu dan ombak besar membumbung ke langit. Olasage Sembilan Surga menjadi heboh saat ini. Garis Keturunan di tubuhnya dipenjara, dan energi suci dari dunia luar terus mengalir masuk dan mengikis tubuhnya. Penindasan gabungan terhadap tiga Arhat. Untuk sesaat, tetua klan Zhan berada dalam situasi putus asa. Ark! Dia meraung dan meronta dengan panik. Mata tetua klan Zhan memerah saat dia menyerang seperti binatang buas. Namun, itu sangat sia-sia. Bagaimana bisa semudah itu menghilangkan penindasan Garis Keturunan? Bahkan setelah ribuan tahun, Sang Master tetaplah Sang Master. Seorang budak ditakdirkan menjadi budak. Di hadapan tuannya, bagaimana mungkin seorang budak bisa berjuang? Di bawah keagungan, kekuatannya sangat berkurang. Energi suci masuk dan terus dikendalikan. Tetua klan Zhan hanya merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tidak. Ketakutan memenuhi udara saat tetua klan Zhan meraung putus asa. Dia tidak pernah menyangka akan gagal seperti ini. Dunia berada dalam kekacauan, dan niat membunuh semakin dekat. Saat tetua klan Zhan melangkah ke alam yang murni, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengira suatu hari nanti, dia akan jatuh. Namun, dia tidak pernah menyangka akan jatuh sedemikian rupa. Pada saat ini, di depan Wang Chen, di bawah tekanan Garis Keturunan, Arhat, dan energi suci, dia tidak dapat menahan sama sekali. Seolah-olah Wang Chen adalah alam yang murni, dan dia hanyalah seekor semut. Peran di antara mereka sepertinya terbalik. Bagaimana mungkin tetua klan Zhan tidak menjadi gila? Bagaimana dia bisa menanggungnya? Situasi ini terlalu aneh, dan membuatnya merasa sedih. Kenangan di benaknya terus-menerus diekstraksi. Tubuhnya mulai kehilangan kendali. Satu demi satu, potongan ingatan itu menyatu ke dalam pikirannya. Seolah-olah dia melihat era primordial, kekuatan dewa sejati, dan kepahlawanan para dewa dan iblis. Dia berulang kali melihat kejayaan klan Zhan, yang pernah memiliki garis keturunan dewa sejati. Dia sepertinya melihat zaman kuno, ketika klan Zhan memiliki ratusan orang yang siap sedia. Dia melihat era kejayaan tertinggi ketika para pahlawan memuja mereka. Dia juga melihat bagaimana keturunan palsu itu lahir. Dia bahkan melihat bagaimana keturunan palsu meninggalkan garis keturunan dewa sejati dan mengejar mereka sepanjang jalan. Adegan seperti itu muncul terus-menerus, menyebabkan tetua klan Zhan secara bertahap jatuh ke dalam kekacauan. Tidak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tetua itu memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan hampir kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah, berguling, dan menjerit. Air mata memenuhi matanya. Dia sepertinya merasakan penyesalan yang tak terbatas dan dosa yang tak terbatas. Aku berduka atas kemuliaan, menghianati dewa sejati, menghianati klan Zhan. Kemana aku harus pergi? Apakah masih ada tempat untukku di dunia ini? Di tengah perjuangannya, sang sesepu berteriak, bingung dan sedih. Berintegrasi ke dalam olah orang suci, jadilah seorang arhat, dan rai kehidupan abadi. Menghadapi penderitaan dan penderitaan lelaki tua itu, Wang Chen hanya berkata dengan tenang. Kata-kata ini sepertinya berubah menjadi nyanyian Buddha yang menyatu dengan pikiran orang tua itu. Berubah menjadi Buddha dan menjadi arhat. Mata orang tua itu kosong. Dia perlahan menjadi tenang dan bergumam. Saat suaranya turun, lelaki tua itu perlahan duduk. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi rileks, seolah-olah dia telah berintegrasi ke dalam dunia ini. Ledakan. Memanfaatkan momen ini, energi suci yang tak terbatas melonjak masuk. Perlahan-lahan, cahaya kemasan menyelimuti si tua, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Di aula orang suci sembilan surga, nyanyian Buddha memenuhi udara, dipenuhi dengan aura suci dan penuh keberuntungan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika cahaya menghilang, sosok itu akhirnya muncul lagi di hadapan Wang Chen. Saat ini, ekspresinya tenang, dan wajahnya penuh keagungan dan kebenaran. Dia diam-diam melayang di udara, sangat santai. Bas! Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan dua sinar cahaya bersinar. Cahayanya tampak menyapu setiap sudut aula orang suci. Arhat, kembali. Dalam kehampaan, sebuah suara agung terdengar. Ledakan. Saat suara itu jatuh, aula suci sembilan surga bergetar hebat, dan angin serta awan melonjak. Ini. Di tengah keterkejutan tersebut, mata Wang Chen membelalak, memperlihatkan ekspresi ngeri. Di masa lalu, Wang Chen telah menaklukkan arhat yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, banyak sekali arhat yang binasa dan mati. Sekarang, hanya tersisa tiga. Termasuk tetua klan zan saat ini, hanya ada empat arhat. Selama periode ini, Wang Chen telah mengalami banyak adegan menundukkan arhat. Tapi kali ini sangat berbeda. Pada saat ini, para arahat kembali, dan angin serta awan berubah. Wang Chen merasa sepertinya ada sesuatu yang ekstra di aula sembilan surga Sein, seolah-olah ada aura aneh. Wilayah Dewa Perang. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen bergumam kaget. Ledakan. Begitu suara Wang Chen turun, aula orang suci bergetar hebat lagi. Dalam sekejap mata, aura agung menyelimuti aula orang suci. Jadi begitu. Wang Chen tercengang. Karena pada saat ini, bukankah dia merasakan aura domain Dewa Perang? Tanpa diduga, saat menyempurnakan tetua klan zan, kali ini, Wang Chen juga menyempurnakan domain Dewa Perang. Domain ini diintegrasikan ke dalam Nine Heavens Sein Hall. Hal ini membuat ruang yang awalnya bermartabat dan suci ini menjadi sedikit lebih mendominasi, sedikit lebih kuat. Datang. Tanpa sadar, Wang Chen mengulurkan tangannya dan berteriak. Bas. Di tengah raungan kemarahan, energi kekacauan di tubuh Wang Chen dengan cepat keluar, dan dalam sekejap mata, tombak emas mengembun di tangannya. Ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan. Setelah terkejut, Wang Chen sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia telah memperoleh kesempatan kali ini. Kali ini, ketika para arhat kembali, Wang Chen mendapat kesempatan. 1903. Merasakan perubahan di Nine Heavens Sage Hall saat ini, Wang Chen terkejut. Ini harus menjadi peluang besar. Jika saya dapat sepenuhnya mengintegrasikan domain Dewa Perang, kekuatan olah petapa sembilan surga pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau ingin mencoba. Meskipun Wang Chen benar-benar ingin mempelajari sembilan surga Sage Hall yang terintegrasi saat ini. Jelas sekali, dia tidak punya waktu. Bagaimana keadaan dunia luar, saat ini, dia tidak yakin. Kakak, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya masih berperang melawan keluarga San. Situasinya tegang. Adapun perubahan di bidang penelitian, dia hanya bisa menunggu masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera menyingkirkan domain tersebut dan kembali ke kota perang. Asteris Hua, Asteris. Dunia berguncang saat sosok Wang Chen kembali dari domain. Yang mengejutkannya, saat ini, tidak ada pertempuran di kota perang seperti yang dia bayangkan. Wang Yan dan yang lainnya sepertinya menemui jalan buntu dengan keluarga San. Dan kembalinya Wang Chen membuat jantung semua orang berdebar kencang. Wang Chen kembali. Tidak mungkin, leluhur keluarga San belum kembali. Astaga, tampaknya leluhur tua keluarga San telah gagal. Wang Chen telah membantai ahli yang murni lagi. Keluarga San dalam bahaya. Mereka tidak dapat bersaing dengan Wang Chen sekarang. Dengan kembalinya Wang Chen, terjadi keributan di kota perang untuk sementara waktu. Ketika Wang Chen dan leluhur tua keluarga San bertarung, kekuatan mereka begitu kejam sehingga sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Tapi sekarang, Wang Chen telah kembali dengan mudah. Leluhur tua keluarga San belum kembali. Hasilnya jelas sekali. Leluhur tua. Saat melihat kembalinya Wang Chen, semua orang dari klan San menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa leluhur tua belum kembali? Memikirkan kejatuhan leluhur tua, banyak orang yang ketakutan, bahkan ada yang menangis terbahak-bahak. Jatuhnya ahli yang murni akan membawa kerusakan yang tak terbayangkan pada keluarga San. Wang Chen, keluarga San tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Di antara tangisan dan jeritan, serangkaian raungan marah datang dari keluarga San. Kerumunan menjadi gelisah, dan niat membunuh mereka tidak terbatas. Nenek moyang lama telah jatuh. Pada saat ini, keluarga San terjerumus ke dalam kesedihan dan kemarahan yang tak berkesudahan. Namun, Wang Chen hanya menunjukkan senyuman dingin saat menghadapi teriakan tersebut. Dia perlahan tiba di samping Wang Yan dan yang lainnya. Dia tidak menanggapi teriakan marah mereka. Baiklah, senang sekali kamu kembali. Melihat Wang Chen telah kembali, Wang Yan tersenyum dan berkata. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ini adalah adik laki-lakinya, sebuah eksistensi yang membantai makhluk yang murni. Saatnya menghancurkan klan San. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen berkata dengan lemah. Kalau begitu bunuh. Menghadapi kata-kata Wang Chen, Wang Yan hanya berkata. Jika Wang Chen berkata bunuh, maka bunuhlah. Selama bertahun-tahun, Wang Yan selalu berdiri di belakang Wang Chen. Kemanapun Wang Chen menunjuk, dia akan menaklukkan. Bahkan jika itu adalah segunung pisau dan lautan api, bahkan jika dia harus membantai ribuan orang, dia tidak pernah ragu-ragu. Ini karena Wang Yan tidak melupakan perkataan ayah dan kakeknya sebelum mereka meninggal. Dia tidak melupakan harapan keluarga terhadap Wang Chen. Dia sangat yakin bahwa Wang Chen dapat memimpin keluarga Wang ke puncak dan mengembalikan kejayaan. Dan dia, Wang Yan, harus menjadi tombak di tangan Wang Chen. Kemanapun tombak itu menunjuk, langit dan bumi akan hancur. Begitu mereka selesai berbicara, aura mereka melonjak. Hahaha, aku datang. Mendengar kata-kata Wang Chen dan Wang Yan, Jiang Chen Yuan adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Sebelumnya, dia ingin bertarung, tapi itu hanya karena dia mengkhawatirkan Wang Chen. Di sisi lain, itu juga karena Wang Yan menghentikannya. Jadi, Jiang Chen Yuan tidak punya pilihan selain bertahan. Sekarang, bagaimana dia bisa tertinggal? Ledakan. Tombak di tangannya tersapu, langsung mengguncang langit dan bumi. Menabrak. Ruang terkoyak, cahaya perak menyala, dan darah berceceran. Ah. Dalam sekejap mata, di bawah serangan ini, beberapa anggota keluarga San tewas. Tidak ada lagi ahli di keluarga San. Kalian semua, datang dan mati. Melihat tidak ada lagi ahli dari keluarga San, Jiang Chen Yuan mencipir. Keluarga San, itu dia. Hanya ada satu ahli matahari murni yang bertanggung jawab. Tampaknya mereka benar-benar mengirim terlalu banyak kultifator kuat ke keluarga Teng. Atau lebih tepatnya, Gunung Sainte telah melibatkan terlalu banyak sejarah keluarga San. Bahkan jika ada ahli matahari murni, Wang Chen dan yang lainnya telah bersiap, jadi mereka tidak takut. Terlebih lagi, keluarga San tidak memiliki ahli matahari murni. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan menyerang kerumunan seperti serigala. Membunuh. Pada saat yang sama, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya juga menyerbu ke dalam kerumunan. Gemuruh. Angin tinju bertiup, angin palem bertiup, lampu pedang dan bayangan pedang melonjak, dan momentum melonjak. Saat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu masuk, keluarga San mengalami kekacauan. Tanpa ahli top, bagaimana orang-orang yang tersisa di keluarga San bisa melawan serangan Wang Chen dan yang lainnya. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya seperti harimau ganas yang masuk ke kandang domba. Terutama Wang Chen yang memegang senjata origin energy di tangannya. Kemanapun dia lewat, daging dan darah berceceran dan darah menyembur, mewarnai langit menjadi merah. Kata-kata tetua dari klan Zhan membuat Wang Chen semakin tidak bermoral dalam pembunuhannya. Sekarang, orang-orang yang tersisa di keluarga San adalah orang-orang yang telah meninggalkan garis keturunan dewa sejati. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibutakan oleh kekuasaan dan keuntungan. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu? Di tengah pembantaian itu, Wang Chen berjalan maju. Setiap langkah yang diambilnya merenggut banyak nyawa. Tidak. Ceritan datang satu demi satu. Saat ini, kediaman keluarga Zhan telah berubah menjadi lautan darah. Ceritan sedih itu semakin menyayat hati. Keluarga Zhan benar-benar tamat. Apakah keluarga Zhan akan dihancurkan hari ini? Mendengar teriakan itu, semua orang di War City merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Suatu ketika, keluarga Zhan yang mulia, yang dikenal sebagai keluarga nomor satu, pernah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Orang-orang hanya bisa menghela nafas. Kemuliaan masa lalu sudah tidak ada lagi. Kemuliaan masa lalu telah meredup. Tuan yang dulunya telah jatuh ke ambang kehancuran. Waktu telah berubah, dan Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Pergi, cepat tinggalkan kota perang. Setelah menghela nafas, lebih banyak orang berteriak kaget. Keluarga Zhan telah tamat, dan kota perang telah menjadi tempat yang berbahaya. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan dikuburkan bersama keluarga Zhan. Dalam keadaan seperti itu, kota perang yang kacau dipenuhi orang. Banyak orang bergegas keluar kota, meninggalkan tempat bermasalah ini. Berlari, lari cepat, masukkan inti keluarga. Pada saat yang sama, di keluarga Zhan, dalam menghadapi pembantaian yang tiada akhir, anggota keluarga Zhan, yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, juga mulai menangis ketakutan. Mereka tahu bahwa mustahil untuk menolak Wang Chen. Jika mereka terus bertarung seperti ini, keluarga Zhan lah yang pada akhirnya akan dihancurkan. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, menyakiti mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, apalagi membunuh mereka. Sekarang, hal terpenting adalah menjaga jejak terakhir dari garis keturunan mereka. Di tengah teriakan, beberapa tetua keluarga Zhan dengan cepat bergegas masuk ke dalam keluarga. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Melihat keluarga Zhan berusaha melarikan diri, Wang Chen mendengus dingin. Asteris siu-siu. Begitu suaranya turun, sosok Wang Chen melintas, dan dia mengejar mereka. Wang Chen, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Melihat Wang Chen hendak menyusul. Anggota keluarga Zhan tahu betul apa konsekuensinya jika Wang Chen mengejar mereka hingga kebagian paling dalam keluarga. Saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Di antara mereka, beberapa orang bergegas menuju Wang Chen dengan sikap gigih, mencoba menunda langkah Wang Chen. Menghancurkan. Melihat beberapa sosok yang bergegas ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin. Dengan teriakan pelan, pedang panjang di tangan Wang Chen menebas secara horizontal. Pu-pu-pu. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Dalam sekejap mata, beberapa orang dipenggal. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Namun memanfaatkan waktu singkat ini, anggota keluarga Zhan yang melarikan diri telah berlari sejauh ratusan meter. Di arah lain, Wang Yan dan yang lainnya juga dihadang oleh orang-orang yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Hal ini membuat mereka tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan dengan segera. Formasi, bangkit. Pada saat Wang Chen dan yang lainnya membunuh orang-orang yang menghalangi mereka dan mencapai inti keluarga Zhan, mereka hanya mendengar suara gemuruh. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, seluruh keluarga Zhan bergetar hebat. Lapisan pelindung yang bisa dilihat dengan mata telanjang naik ke langit dan menutupi inti keluarga Zhan yang masih utuh. Jangan pernah memikirkannya. Melihat formasi meningkat, jantung Wang Chen berdetak kencang. Kuali Langit dan Bumi. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan kuali langit dan bumi. Karena saat ini, Wang Chen bisa merasakan kekuatan formasi. Pada saat ini, jika mereka ingin menghancurkan formasi sebelum terbentuk, kuali langit dan bumi tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Jika tidak, begitu formasi terbentuk, bahkan kuali langit dan bumi pun akan sulit untuk diguncang. Dalam formasi ini, Wang Chen bisa merasakan keagungan dewa sejati. Bahkan dengan garis keturunan kuat yang dia miliki, dia merasa menggigil. Ledakan. Saat pergelangan tangan Wang Chen bergetar, kuali langit dan bumi berubah menjadi lampu merah dan bertabrakan dengan penutup pelindung. Naga dan harimau mengaum dan puluhan ribu binatang berlari kencang. Gelombang udara bergulung dan langit dan bumi berguncang. Gelombang udara kuat yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut menyapu ke segala arah. Di mana gelombang udara lewat, semua bangunan berubah menjadi reruntuhan. Keluarga Zan yang awalnya ramai dan keluarga Zan yang awalnya megah tampak begitu sunyi saat ini. Langit berguncang dan bumi berguncang. Guntur menderu dan debu memenuhi langit. Deng-deng-deng. Namun, setelah tabrakan, wajah Wang Chen berubah. Sosoknya berhenti, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Menstabilkan sosoknya, mulut Wang Chen bahkan memiliki bekas darah. Dia terkejut. Sangat kuat. Menangkap kuali langit dan bumi, yang dikirim terbang kembali, Wang Chen berseru. Dengan kekuatan penuh dari kuali langit dan bumi miliknya, ia tidak dapat mengguncang penghalang yang meninggi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Aura dewa sejati. Wajah Wang Yan serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Jiang Chen, yang tidak mau menyerah, juga bergegas menuju penutup pelindung. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya terlempar kembali dan dia muntah darah. Sial, tutup pelindung ini sangat kuat. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk memecahkannya. Meski itu hanya sebuah pukulan. Namun, serangan ini membuat Jiang Chen Yuan menyadari banyak hal. Kekuatan penutup pelindung di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Aura yang tersisa di dalamnya cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan dari keluarga nomor satu di benua langit yang mendalam. Saya khawatir penghalang ini tertinggal dari era kuno atau bahkan era abadi. Wajah Pantian serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pertempuran itu tiba-tiba berhenti. Saat debu meredah, melihat penutup pelindung berwarna-warni di depan mereka, wajah Wang Chen dan yang lainnya menjadi suram dan serius. 1904 Menghadapi meningkatnya perisai pelindung ini, Wang Chen dan yang lainnya berada dalam masalah besar saat ini. Aura Dewa Sejati sulit untuk digoyahkan. Keluarga Zan mewarisi warisannya dari Dewa Sejati. Ini pasti warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Pantian menghela nafas ketika dia melihat serangan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah dipantulkan kembali padanya. Dia berbicara dengan ekspresi serius. Garis keturunan bela diri ilahi diwarisi dari Dewa Sejati. Dewa Sejati pasti telah meninggalkan harta karun untuk garis darah bela diri ilahi. Mungkin susunan ini adalah harta karunnya. Bahkan orang yang murni tidak akan mampu menembus susunan seperti itu. Mungkin hanya Dewa Surgawi yang memiliki artefak yang memiliki peluang untuk menerobosnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, suasana di aula menjadi semakin suram. Saya tidak percaya. Wang Chen berkata dengan enggan saat dia melihat anggota keluarga Zan bersembunyi di balik perisai pelindung. Hari ini adalah kesempatan terbaik mereka. Keluarga Zan sudah berantakan secara internal. Para ahli yang tersisa sedang menuju ke bagian penghalang untuk bergabung untuk melindunginya atau menuju ke keluarga Teng untuk jatuh ke dalam perangkap. Sekarang, keluarga Zan kosong dan tidak ada seorang pun di keluarga Zan. Satu-satunya ahli pure yang yang tersisa telah dibunuh oleh Wang Chen. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan keluarga Zan. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah jika dia dihentikan oleh perisai pelindung ini? Sial, ayo kita keluarkan semuanya. Jiang Chen Yuan mendengus sambil menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Pembantaian sebelumnya membuat darahnya mendidih. Sayangnya, pembantaian itu hanya menewaskan sebagian kecil dari keluarga Zan. Sebagian besar orang, terutama anggota inti, masih lolos ke dalam lapisan perisai pelindung ini. Jika mereka bisa menembus perisai, mereka pasti akan membantai keluarga Zan hari ini. Mata Jiang Chen Yuan bersinar dengan niat membunuh saat dia memikirkan hal ini. Ayo bergabung dan serang. Bendera kecil yang dia peroleh dari domain pedang muncul di tangan Duan Tian Ren. Baiklah. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Serangan sebelumnya dari kuali langit dan bumi telah membuat perisai pelindungnya tidak lengkap. Namun, Wang Chen masih gagal. Sekarang setelah perisai pelindungnya sempurna, akan lebih sulit lagi untuk menembusnya. Hanya dengan bergandengan tangan barulah mereka memiliki secerca harapan. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen tampak serius. Selain Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Wang Yan, Duan Tian Ren, Pan Tian, dan yang lainnya juga telah memanggil artefak terkuat mereka, atau bersiap untuk melakukan gerakan terkuat mereka. Antara langit dan bumi, aura pembunuh memenuhi udara, angin kencang menyapu, dan awan gelap menutupi langit. Setiap orang yang menonton dari jauh tercengang. Jika beberapa ahli yang tiada taranya bergandengan tangan untuk menyerang perisai pelindung, apa hasilnya? Mungkinkah perisai pelindung ini masih melindungi keluarga Zan? Siapa sangka keluarga Zan juga jatuh ke kondisi seperti itu? Di dalam keluarga Zan, semua orang bahkan lebih terkejut. Huh, Wang Chen, ayo, ini adalah susunan warisan dewa sejati, lupakan saja untuk menghancurkannya. Di antara anggota keluarga Zan yang tersisa, ahli matahari murni setengah langkah mendengus dingin. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen dan yang lainnya dikejauhan. Merusak. Akhirnya, di tengah angin kencang, saat aura mencapai puncaknya, Wang Chen berteriak. Ledakan. Kuali langit dan bumi dipanggil, dan lampu merah menutupi langit. Sungai yang kacau itu melonjak, dan kuali langit dan bumi mengikuti dari belakang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Wuss. Melambaikan tombak seratus pertempuran, Jiang Chen Yuan menyerang lagi. Suara mendesing. Angin kencang menyapu, dan Duan Tian Ren mengibarkan bendera di tangannya. Astaga. Wang Yan mengayunkan pedangnya dan berubah menjadi dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa dan iblis menyerang penghalang pertahanan dengan kekuatan yang luar biasa. Dong Dong. Di tangan pantian, sepotong tulang memancarkan cahaya putih, dan berubah menjadi dewa perang yang mengenakan baju perang, menginjak tulang kering, dan berlari menuju perisai pelindung. Sesaat kemudian, beberapa sinar cahaya datang pada waktu yang bersamaan. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Gelombang udara bergulung tanpa henti. Lapisan gelombang udara menyapu puluhan ribu meter. Seluruh kota perang langsung hancur oleh gelombang-gelombang udara ini. Debu membubung ke langit. Hitam, putih, kuning, merah. Sinar cahaya menyilaukan tanpa henti, seolah-olah gunung berapi telah meletus, atau seolah-olah awan kemerahan telah meledak. Semburan cahayanya membuat orang yang melihat di cakrawala merasa menyilaukan mata. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di kejauhan. Bagaimana situasinya sekarang? Retak, retak, retak. Di tengah guncangan hebat, bumi terus retak, dan retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, sebidang tanah ini menjadi tandus dan tidak sedap dipandang. Seolah-olah telah mengalami erosi selama jutaan tahun. Ledakan. Pada akhirnya, gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi lingkaran cahaya, membubung ke angkasa. Engah, engah, engah. Darah muncrat, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Buk-buk-buk. Setelah serangan itu, Wang Chen dan yang lainnya mundur pada saat yang sama dengan ekspresi ngeri. Kuali langit dan bumi terbang kembali, bendera kecil meredup, tombak seratus pertempuran meredup, dan pedang panjang serta tulang kering menghilang. Adapun penghalang pelindungnya, masih berada di atas wilayah inti keluargasan. Desis. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton yang mundur ke Cakrawala terkejut. Beberapa dari mereka bergabung, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghilangkan penghalang keluargasan. Teknik yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati sungguh mengejutkan. Saya khawatir tidak ada perisai pelindung yang lebih kuat dari ini, bukan. Tuhan yang sejati benar-benar tak tertandingi. Sepertinya keluargasan ditakdirkan untuk tidak dihancurkan. Wang Chen dan yang lainnya dalam masalah. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton berdiskusi. Di bawah serangan gabungan Wang Chen dan yang lainnya, perisai pelindung hanya sedikit meredup, tapi masih kuat. B asteris jingan. Menstabilkan dirinya, ekspresi Jiang Chenyuan berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Siapa sangka meski dengan serangan gabungan seperti itu, mereka tetap gagal. Seberapa kuat lapisan pelindung itu. Melihat Wang Chen, ekspresi Jiang Chenyuan menjadi lebih rumit. Wang Chen adalah pewaris garis keturunan Dewa Sejati. Dia adalah pewaris Dewa Sejati. Tapi sekarang, dia dihentikan oleh formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Betapa memalukannya hal itu. Sulit untuk dihancurkan. Sepertinya keluargasan tidak akan hancur hari ini. Duan Tianren menghela nafas. Kuali Langit dan Bumi. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen melihat Kuali Langit dan Bumi di tangannya dan mengertakkan gigi. Sekarang, dia masih belum cukup kuat. Jika Wang Chen memasuki negara bagian yang murni dan memurnikan Kuali Langit dan Bumi, dia mungkin bisa menghancurkan perisai pelindung ini. Tapi sekarang, hahaha, Wang Chen, kamu ingin menghancurkan keluargasan. Kamu tidak cukup kuat. Keluarga Wang, tunggu saja kehancuranmu. Sementara Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, anggota klan Zan yang telah mendapatkan kembali keseimbangannya setelah keterkejutannya menghela nafas lega. Kemudian, mereka mencibir dan berteriak sekuat tenaga. Kebencian yang mereka miliki terhadap Wang Chen telah berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya. Kali ini, jika Wang Chen tidak menghancurkan keluargasan, mereka pasti akan menemukan peluang untuk menghancurkan Wang Chen. Selama keluargasan masih ada, keluarga Wang tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kamu mendekati kematian. Mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Wang Chen menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah. Melihat perisai pelindung, Wang Chen sangat marah. Jika dia bisa, dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkan perisai ini. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi, Wang Chen hanya bisa menekan semua kemarahan di hatinya. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan perisai pelindung keluargasan. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Selama keluargasan tidak hancur, Wang Chen tidak akan merasa nyaman. Namun, kami tidak cukup kuat saat ini. Jika itu masalahnya, sebaiknya kita kembali ke Kota Raja. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Saya baru saja menerima kabar bahwa banyak ahli dari keluarga Teng dan keluargasan telah tiba di Kota Raja. Mereka tidak kembali ke sini. Kali ini, leluhur keluarga Teng Wushuang secara pribadi mengambil tindakan. Wang Yan memandang Wang Chen dan berkata, Sial, anak-anak nakal ini beruntung. Menurut pendapat saya, kita harus menyegelnya selama satu tahun atau lebih. Saya ingin melihat bagaimana keluargasan bisa bersembunyi. Jika mereka tidak keluar, meski tidak dihancurkan, keluargasan tidak akan punya tempat untuk berdiri setelah ini. Mata Jiang Chen Yuan berkilat dingin saat dia mendengus. Keluarga Zan adalah salah satu dari enam keluarga besar di benua Suantian. Jika mereka terpaksa bersembunyi di balik perisai pelindung dan tidak berani melawan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Baiklah. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Wang Chen ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, sepertinya inilah satu-satunya cara. Saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan perisai pelindung dalam waktu singkat. Hampir mustahil. Tidak peduli betapa engganya Wang Chen, dia hanya bisa melepaskan keengganan dan niat membunuh ini. Yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah keluarga Wang. Meskipun Qing Feng dan Qian Yue berada di kota raja, Wang Chen masih khawatir. Bagaimanapun, Qing Feng dan Qian Yue hanyalah dua orang, tapi kali ini, ada banyak ahli matahari murni yang menyerang kota raja. Di antara mereka, seberapa kuatkah leluhur keluarga Teng. Mengingat kekuatannya, jika dia bisa menangkis Qing Feng atau Qian Yue, maka kota raja akan berada dalam bahaya. Kalau begitu, aku akan memimpin Panklan untuk tinggal di sini dan menutup tempat itu. Kata Pantian ketika dia melihat Wang Chen telah mengambil keputusan. Meskipun mereka tidak dapat menghancurkan keluarga Zhan untuk saat ini, itu seperti yang dikatakan Jiang Chen Yuan. Bahkan jika mereka tidak bisa membantai keluarga Zhan, mereka pasti akan membuat keluarga Zhan membayar harga yang menyakitkan. Mereka pasti akan membuat keluarga Zhan kehilangan seluruh gengsinya. Jadilah itu. Jiang Chen Yuan, tetap di sini dan bantu senior Pantian. Kakak, Duan Tian Ren, dan aku akan kembali ke kota raja. Setelah mendengar kata-kata Pantian, Wang Chen merenung sejenak sebelum menjawab. He he, tidak masalah. Saya jamin seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar dari keluarga Zhan. Jiang Chen Yuan mencibir. Perisai pelindung keluarga Zhan tidak hanya menutup serangan Wang Chen. Itu juga menutup kemungkinan mereka merobek ruang untuk meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya, dia akan melihat berapa lama orang-orang ini bisa tinggal di dalam. Jiang Chen Yuan dan orang-orang ini bertekad. Hati-hati, ahli keluarga Zhan dan Teng akan kembali. Wang Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas. Jika mereka kembali ke kota raja dan melindunginya, para ahli keluarga Zhan dan Teng pasti akan kembali ke kota raja. Pada saat itu, Jiang Chen Yuan, Pantian, dan para ahli Panklan akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir. Sebelum mereka tiba, kami pasti akan meninggalkan tempat ini. Jika ada kesempatan, saya akan membawa beberapa dari mereka. Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Meskipun dia bukan ahli matahari murni, kekuatan Jiang Chen Yuan jelas tidak lemah. Ingin membunuhnya, itu tergantung pada apakah ahli keluarga Teng dan Zhan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Faktanya, Jiang Chen Yuan tidak akan membiarkan orang-orang yang kembali ini mendapatkan kemudahan. 1905. Wang Chen telah meninggalkan kota perang bersama Wang Yan dan Duan Tian Ren. Namun, kepergian Wang Chen tidak menyelesaikan krisis keluarga Zhan. Karena Jiang Chen Yuan tetap tinggal. Tombak panjang itu bersinar dengan cahaya dingin. Karena Pantian dan banyak ahli panklan tetap tinggal. Keluarga Zhan masih terjebak dalam perisai pelindung. Meskipun perisai itu dapat melindungi keluarga Zhan, perisai itu tidak dapat mengusir Jiang Chen Yuan dan Pantian. Selama Jiang Chen Yuan dan Pantian tidak pergi, keluarga Zhan masih dalam bahaya. Tidak ada seorang pun di keluarga Zhan yang bisa bersaing dengan keduanya. Menghadapi pemandangan seperti itu, keluarga Zhan terdiam. Mereka penuh dengan keluhan tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Melihat situasi seperti itu, orang-orang yang menonton dari Cakrawala terkejut. Keluarga Wang telah meninggalkan metode seperti itu. Keluarga Zhan telah kehilangan muka. Keluarga Zhan, salah satu dari enam keluarga besar, dulunya mulia, pernah menjadi keluarga nomor satu, tapi sekarang telah jatuh ke kondisi seperti itu. Kali ini, jika keluarga Zhan bersembunyi di dalam dan membiarkan keluarga Wang melakukan ini, martabat mereka akan terpuruk. Melihat Wang Chen dan yang lainnya pergi, tetapi keluarga Zhan masih dalam situasi yang sulit, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga yang dulunya nomor satu telah jatuh ke kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak menghela nafas? Kota perang telah dihancurkan, keluarga Zhan telah disegel. Keluarga Zhan bersembunyi di balik perisai pelindung, babak belur dan kelelahan. Keluarga nomor satu telah jatuh. Pada hari itu, apa yang terjadi di kota perang menyapu seluruh benua langit yang mendalam seperti embusan angin. Untuk sesaat, benua langit yang mendalam terguncang. Semua orang berseru dan menghela nafas. Bajingan, Wang Chen sudah keterlaluan. Di luar Royal City, keluarga Zhan menjadi gila ketika mendengar berita dari War City. Nenek moyang keluarga Zhan bahkan lebih ganas saat ini. Mata mereka merah saat mereka meraung. Wang Chen terkutuk ini benar-benar menyapu kota perang, membunuh seorang ahli yang murni, dan membunuh banyak anggota keluarga Zhan. Pada akhirnya, keluarga Zhan terpaksa mengaktifkan perisai pelindung warisan mereka. Sekarang keluarga Zhan bersembunyi di dalam, mereka telah menjadi bahan tertawaan dunia. Dimanakah wajah nenek moyang keluarga Zhan ini? Dahulu kala, keluarga Zhan juga merupakan seorang pemimpin, dengan ratusan orang menanggapi satu panggilan. Tapi sekarang, dia terjatuh ke kondisi seperti itu. Setelah mengalami begitu banyak kejayaan, bagaimana nenek moyang klan Zhan bisa menerima ini? Jika kita tidak menghancurkan kota raja hari ini, wajah apa yang kita miliki? Memikirkan hal ini, nenek moyang keluarga Zhan mengertakan gigi dan mendengus. Sekarang, jika dia ingin menyelamatkan mukanya, satu-satunya cara adalah membantai kota kerajaan dan menghancurkan keluarga Wang. Hanya dengan begitu mereka bisa menghapus penghinaan mereka. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali martabatnya dan membuat dunia kagum? Menghadapi situasi seperti itu, leluhur keluarga Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memandang Wang Cheng dengan panik. Wang Cheng ini benar-benar berani dan ceroboh. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika bukan karena fakta bahwa kami dipisahkan oleh penghalang dan tidak dapat menghadapi keluarga Wang dengan kekuatan penuh kami, bagaimana kami bisa membiarkan dia bertindak begitu lancang? Selain keluarga Zhan, anggota keluarga Zhan juga geram. Kota naga yang dulunya megah juga dihancurkan di tangan Wang Cheng. Sekarang, kota berperang mengulangi kesalahan yang sama. Mereka bisa memahami kemarahan keluarga Zhan. Apalagi mereka bisa membayangkan kemarahan keluarga Zhan. Bagaimanapun, keluarga Zhan tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa saat itu. Saat itu, Wang Cheng hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, keluarga Zhan terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan Wang Cheng tidak terluka. Penghinaan keluarga Zhan bahkan lebih besar lagi. Pembantai kota kerajaan, hancurkan keluarga Wang, dan goyangkan harga diriku. Memikirkan hal ini, Teng Li berteriak dengan marah. Membunuh. Melihat kota kerajaan dari jauh, semua ahli keluarga Zhan dan keluarga Teng meraung. Astaga, astaga. Saat suara mereka turun, sosok mereka berkedip-kedip, langsung menuju keluarga Wang. Gemuruh. Ketika mereka masih beberapa ratus meter dari kota kerajaan, Teng Li dan yang lainnya, yang memimpin, langsung menyerang. Dengan satu gerakan, seluruh kota kerajaan berada dalam kekacauan. Tidak bagus, keluarga Teng dan San ada di sini. Cepat, lari, perang akan datang. Astaga, kali ini, keluarga Teng dan San datang dengan persiapan. Mereka ingin menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya. Di tengah suara gemuruh, guncangan kota, dan debu yang tak berujung, kota kerajaan, pada saat ini, berada dalam keadaan kacau. Ketika perang terjadi, pihak yang paling menderita adalah warga sipil. Cuci darah kota kerajaan. Bantai keluarga Wang. Di tengah teriakan kerumunan, dalam sekejap mata, Teng Li dan yang lainnya membunuh menuju langit di atas kota kerajaan. Dengan dingin memandangi kota yang kacau itu, wajah Teng Li muram. Membunuh. Pada saat ini, mata pemimpin keluarga San dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat Royal City, dia sepertinya memikirkan berita yang baru saja dia terima. Dia sepertinya memikirkan kota perang yang hancur. Kota perang mereka sudah hancur. Apakah Royal City masih ingin ada? Dia ingin keluarga Wang membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat harganya. Boom. Memikirkan hal ini, tetua keluarga San tidak lagi ragu-ragu. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, palu raksasa muncul dari udara tipis dan dengan kejam menghantam tanah. Gemuruh. Gelombang udara bergulung, dan dalam sekejap mata, palu raksasa itu berubah menjadi gunung raksasa. Gunung itu runtuh, dan dunia menjadi tidak berwarna. Niat membunuh yang mengerikan menutupi seluruh langit di atas kota kerajaan. Tidak baik. Di dalam keluarga Wang, Mutaka, Siang Kiankan, dan lainnya, yang baru saja bergegas keluar, terkejut saat melihat pemandangan ini. Jika palu raksasa ini hancur, kota kerajaan pasti akan berubah menjadi reruntuhan. Memikirkan hal ini, Siang Kiankan menjadi cemas. Jika kota kerajaan dihancurkan, kerugian yang akan mereka derita bisa dibayangkan. Dia menoleh dan melihat ke belakang keluarga Wang. Di mana kedua senior itu, saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kota kerajaan adalah mereka berdua. Keluarga San, keluarga Teng. Kenapa kamu harus memaksa kami? Untungnya, kecemasan Siang Kiankan tidak berlangsung lama. Saat palu hendak hancur, sebuah desahan datang dari belakang keluarga Wang. Astaga! Pada saat berikutnya, ketika Siang Kiankan dan yang lainnya masih bersemangat, dua orang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit dari ruang rahasia di belakang mereka. Sosok mereka bersinar, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di dalam kota kerajaan, tepat di depan palu raksasa. Merusak! Sosok hitam yang memimpin mengulurkan tangan dan menamparkan palu, berteriak dengan suara yang dalam. Kedengarannya seperti tamparan sederhana, namun langsung menarik energi jalan surgawi yang tak ada habisnya. Di dalam kehampaan, jejak-jejak jalan agung terlihat jelas. Ledakan! Tamparan ini tanpa ampun mendarat di palu raksasa. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar, dan gelombang udara yang tak berujung meledak. Terlihat dengan mata telanjang, di dalam kehampaan, jejak-jejak jalan agung berpotongan dan meledak. Bas! Di bawah serangan energi jalur agung, palu raksasa itu berhenti dengan tiba-tiba. Pada saat berikutnya, ia mengeluarkan tangisan sedih saat diledakkan. Gelombang udara itu melonjak ke langit, tapi tidak membahayakan kota kerajaan sama sekali. Buk-buk-buk! Di bawah pukulan ini, sosok tetua keluarga Zan membeku, dan dia tiba-tiba mundur. Itu kalian! Saat gelombang udara meledak, Teng Li menenangkan diri dan melihat sosok hitam putih di depannya dengan ekspresi jelek. Terakhir kali, kedua sosok inilah yang menghentikan Teng Li dan yang lainnya membantai mereka. Kalau tidak, keluarga Wang pasti sudah lama hancur. Sekarang, kedua orang ini muncul kembali. Bagaimana mungkin Teng Li tidak marah? Leluhur, dua orang inilah yang menghalangi jalan keluarga Teng dan keluarga Zan. Setelah ekspresinya berubah, Teng Li, yang mengetahui kekuatan King Feng dan Ming Yue, dengan cepat berbalik dan melihat leluhur keluarga Teng. Mendengar perkataan Teng Li, sesosok tubuh keluar dari belakang kerumunan. Orang ini memiliki rambut putih dan wajah awet muda, tetapi usianya tidak dapat diketahui. Namun, matanya sepertinya dipenuhi jejak waktu. Sekilas tak berdasar, dan membuat hati orang bergetar. Tatapannya seolah mampu menembus ruang dan waktu serta menyapu zaman. Datang ke depan orang banyak, orang tua itu menyipitkan matanya. Kalian berdua berasal dari zaman kuno. Orang tua itu bertanya dengan ekspresi serius. Ukulan sebelumnya tampak sederhana, tapi siapakah yang lebih tua? Dia secara alami dapat merasakan bahwa pukulan itu berbeda dari yang lain. Pria dan wanita di depannya jelas merupakan kultifator yang kuat. Mendengar kata-kata tetua dan melihat leluhur keluarga Teng yang berdiri di depan mereka, murid King Feng dan Ming Yue menyusut. Kamu pernah ke medan perang itu? King Feng dan Ming Yue bertanya dengan suara yang dalam. Karena mereka bisa merasakan aura medan perang itu dari leluhur keluarga Teng. Meskipun ingatan itu disegel oleh Dao Surgawi, namun perasaan akrab itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Menghadapi pemandangan seperti itu, hati kedua orang itu langsung menegang. Ini pasti seorang kultifator yang sangat kuat. Dia juga seseorang yang tersesat seiring berjalannya waktu dan dibutakan oleh surga. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Teng Li. Aura itu cukup membuat orang berhati-hati. Medan perang itu. Mendengar kata-kata King Feng dan Ming Yue, leluhur keluarga Teng mengerutkan kening. Matanya tampak melayang seolah sedang memikirkan sesuatu. Berjalannya waktu telah berlalu, dan waktu serta ruang terbalik. Aku, aku tidak ingat. Setelah sekian lama, si tua menghela nafas pelan. Saya meninggalkan wilayah ini selama seribu tahun, dan sekarang setelah saya kembali, zaman telah berubah. Anda seharusnya tidak ikut campur dalam urusan keluarga Wang. Kemudian, ekspresi leluhur keluarga Teng menjadi serius. Kata-katanya ditujukan pada King Feng dan Ming Yue. Kata-kata lelaki tua itu sepertinya telah menyebar ke seluruh kota kerajaan. Mendengar ini, wajah siang kiankan dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Betapa tak tahu malunya, jika kalian berdua seharusnya tidak ikut campur dalam urusan keluarga Wang, lalu mengapa kalian ikut campur? Mungkinkah keluarga Wang tidak bisa melawan dan hanya bisa membiarkan keluarga Teng dan keluarga San menginjak-injak kita? Huff, betapa tak tahu malunya. Jika itu masalahnya, kamu harus dikubur di dalam tanah dan menghilang. Siang kiankan, mutaka, dan yang lainnya berteriak dalam sekejap. Kata-kata leluhur keluarga Teng, Wu Shuang jelas membuat marah semua orang. Dia tinggi dan perkasa, bertindak seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia adalah penguasa dunia ini? Belum lagi dia, bahkan pelindung Gunung Sainte pun tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena dunia ini berada dalam kekacauan, ini adalah tempat di mana para pahlawan bertarung demi supremasi. Karena tempat ini berada dalam kekacauan, maka tentu saja, akan ada banyak penggarap yang kuat. Apa hak yang dimiliki leluhur keluarga Teng untuk meminta orang lain bersembunyi dan membiarkan dia memimpin? Cara berpikir seperti ini, Wei Mian terlalu naif. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata siang kiankan dan yang lainnya, ekspresi leluhur keluarga Teng tiba-tiba berubah dan cahaya dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan telapak tangannya ke arah kota. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan dunia seolah-olah sedang runtuh. Di bawah telapak tangan ini, ruang dan waktu terdistorsi, dan kematian memenuhi udara. Gelombang angin berubah menjadi ular panjang yang menyapu keluarga Wang. Satu serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ketika seorang kultifator yang kuat marah, darah akan terciprat sejauh ribuan mil. 1906. Kurang ajar. Ekspresi Qian Yue tiba-tiba berubah ketika dia melihat gerakan leluhur keluarga Teng menyapu keluarga Wang. Dengan harum dingin, Qian Yue melambaikan tangannya. Suara mendesing. Cahaya putih menyala, seolah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Dalam sekejap mata, bintang tak berujung di dalam cahaya putih menelan dan memusnahkan ular itu. Gemuruh. Gelombang udara meledak dan membubung ke langit. Serangan leluhur keluarga Teng langsung dinetralkan oleh Qian Yue. Keluarga San, keluarga Teng. Kami berdua berhutang budi pada keluarga Wang dan akan melindungi keluarga Wang selama seratus tahun. Dalam seratus tahun ini, kami akan memastikan bahwa keluarga Wang tidak binasa. Setelah melakukan semua ini, Qian Yue perlahan berjalan dan berbicara dengan tetua keluarga Teng. Kata-katanya sangat mendominasi. Bagaimana jika aku bersikeras menghancurkan keluarga Wang? Mendengar perkataan Qian Yue, leluhur keluarga Teng menyipitkan matanya dan bertanya. Kalau begitu ayo bertarung. Cahaya dingin berkedip di mata Qian Yue. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Teng Suan, takut padamu? Menghadapi kekuatan Qian Yue, leluhur keluarga Teng, Wu Shuang tiba-tiba berteriak. Tak disangka dia, Teng Suan, pernah mendominasi benua langit yang mendalam. Saat itu, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Saat ini, sikap kedua orang ini tentu saja membuat Teng Suan geram. Teng Suan. King Feng menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Teng Suan. Dia datang ke sisi Qian Yue dan berkata, kami bahkan tidak takut dengan generasi Teng Long, apalagi kamu. Selama abad pertengahan, anda bukan siapa-siapa. Nada suara King Feng menjadi lebih agresif. Karena pihak lain menolak untuk mendengarkan nasihat baiknya, maka dia akan dengan paksa menekan mereka. Mereka bahkan tidak takut pada Teng Long, pemimpin keluarga Teng, apalagi Teng Suan. Setidaknya, Teng Suan belum pernah muncul di keluarga Teng selama abad pertengahan. Bahkan jika Teng Suan kuat, itu adalah masalah masa depan. Seorang junior berani bersikap kurang ajar. Tentu saja, King Feng sangat marah. Anda mendengar kata-kata King Feng, ekspresi Teng Suan berubah. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan leluhur Vindragon. Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Teng Suan berteriak. Ledakan. Saat suaranya memudar, dia menjentikan pergelangan tangannya, dan cahaya kemasan langsung muncul, menyapu ke arah King Feng. Karena mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah King Feng membeku ketika dia melihat Vindragon menyapu ke arahnya. Pa-pa-pa. Telapak tangan King Feng tumpang tindih, dan auranya melonjak. Kemudian, dia menyerang cahaya kemasan itu tanpa rasa takut. Enyahlah. Saat dia meraung, telapak tangan King Feng dengan kejam menamparkan cahaya kemasan. Dalam sekejap, terjadi semburan cahaya, dan langit serta bumi berguncang. Gelombang udara yang tak berujung menyapu kota raja. Segel. Melihat ini, Kian Yue menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan cermin emas segi delapan. Cermin emas berkembang dan berubah menjadi penghalang surgawi. Dalam sekejap mata, itu melindungi seluruh kota kerajaan. Kalian juga ingin bertarung. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Sudah beberapa ribu tahun sejak dia bergerak. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kalian semua. Kian Yue dengan dingin menatap Teng Li dan yang lainnya. Enam ahli purayang. Namun, enam orang ini mungkin tidak mampu melawan Teng Suan sendirian. Karena Teng Suan dihentikan oleh King Feng, dia akan menangani mereka berenam. Tian Feng. Pita berwarna pelangi muncul sebagai tanggapan. Astaga. Pita berwarna pelangi itu seakan menjelma menjadi sungai panjang yang mengalir menuju Teng Li dan yang lainnya. Gemuruh. Saat sungai panjang hendak mencapai Teng Li dan yang lainnya, sungai panjang yang semula jinak tiba-tiba meledak dan berubah menjadi naga dewa berwarna pelangi yang menyapu. Tidak baik. Melihat pemandangan ini dan merasakan ledakan energi yang tiba-tiba, ekspresi Teng Li dan yang lainnya berubah drastis. Enyahlah. Saat mereka meraung, Teng Li dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan. Ledakan. Gelombang udara melonjak, dan cahaya berwarna pelangi tak berujung menutupi langit. Kepulan, kepulan, kepulan. Dalam serangan ini, selain Teng Li dan salah satu leluhur keluarga Zan, empat ahli yang murni lainnya semuanya dikirim terbang. Kamu hanya seekor semut, dan kamu ingin menjadi yang tak tertandingi. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Setelah mengirim empat ahli yang murni terbang dengan satu serangan dan menghalangi jalan leluhur Teng Li dan keluarga Zan, Qian Yue dengan dingin mendengus. Seribu mil es. Pada saat yang sama, Qian Yue melihat ke arah Teng Li dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka dan menarik kembali pita berwarna pelangi. Lalu, tangan Qian Yue dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Saat segel tangan terbentuk, mereka berubah menjadi jimat yang menyatu ke langit. Suhu tiba-tiba turun. Retak-retak-retak. Kemudian, lapisan es muncul, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi es kuno. Kresek. Kemanapun es itu lewat, segala sesuatu yang membeku retak dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Ah! Dengan teriakan, beberapa prajurit lemah dari keluarga Teng dan keluarga Zan langsung berubah menjadi patung es. Kemudian, daging dan darah mereka membeku dan terbang keluar. Lapisan es dengan cepat menutupi Teng Li dan yang lainnya. Retak-retak-retak. Salah satu ahli yang murni dari keluarga Zan tidak dapat mengelak tepat waktu, dan salah satu kakinya berubah menjadi patung es. Merusak. Dalam keterkejutannya, patriar keluarga Zan tidak mempedulikan hal lain. Dia dengan kejam memotong kakinya sendiri. Dalam sekejap, darah menyembur kemana-mana, dan dia mundur ribuan meter. Retak-retak. Pada saat yang sama, anggota tubuh yang patah tumbuh kembali, dan kaki baru pun lahir. Melihat dunia es, leluhur keluarga Zan memiliki sedikit ketakutan di matanya. Dia sangat merasakan teror dunia es dan salju. Saat segel tangan Kian Yue terbentuk, dunia berubah menjadi dunia es dan salju. Segala sesuatu yang tertutup es dan salju berwarna putih, seolah tidak ada aura. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak dan meledak. Di langit, kepingan salju berterbangan, seolah dunia telah berubah menjadi surga dunia. Namun, negeri dongeng ini adalah negeri dongeng yang penuh dengan kematian. Tempat ini adalah negeri kematian tanpa akhir. Kamu, berdiri di luar dunia es dan salju, Teng Li memandang Kian Yue, yang berdiri dengan bangga dan dunia lain seperti peri dari sembilan surga. Wajah Teng Li dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu, kamu adalah gadis suci Suan Bing. Seolah mengingat sesuatu, wajah Teng Li dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, dari gerakan Kian Yue, Teng Li memikirkan seseorang. Seorang ahli dari era abad pertengahan. Dahulu kala, di era abad pertengahan, ada sebuah warisan bernama Surga Bulan Cerah. Tidak ada yang tahu dari mana warisan ini berasal, dan tidak ada yang tahu di mana letaknya. Namun, semua orang di benua Tian Suan tahu betapa kuatnya warisan ini. Hanya ada dua orang di setiap generasi warisan ini. Seorang gadis suci dan seorang putra. Di era abad pertengahan, perawan suci Suan Bing dan putra matahari Surga Wilahir. Keduanya mengejutkan semua orang dengan kekuatan pertempuran mereka yang tak tertandingi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, tetapi setelah abad pertengahan, gadis suci Suan Bing dan putra matahari Surgawi menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, warisan langit yang mendalam sepertinya sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu, warisan yang menarik perhatian semua orang perlahan-lahan terlupakan. Orang awam pasti tidak akan mengetahui keberadaan peninggalan tersebut. Namun, siapakah Teng Li? Sebagai keturunan keluarga Teng dan anggota dari enam keluarga besar, dia tahu lebih banyak tentang hal-hal ini daripada yang bisa dibayangkan orang biasa. Warisan langit yang mendalam tentu saja adalah salah satunya. Selama abad pertengahan, warisan ini telah menyebabkan keluarga Teng sangat menderita. Bahkan enam keluarga besar pun tak berani meremehkannya. Tentu saja, Teng Li melihatnya lagi. Saat ini, dia akhirnya ingat. Ada rumor yang mengatakan bahwa selama era abad pertengahan, kekuatan perawan suci Suan Bing tidak ada bandingannya, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Jika orang di depannya adalah perawan suci Suan Bing, lalu seberapa kuat dia setelah beberapa ribu tahun. Kemana saja dia selama beberapa ribu tahun terakhir. Apa yang sedang dia lakukan? Mengapa dia ada di keluarga uang sekarang? Keraguan yang tak ada habisnya dan sedikit ketakutan muncul di benaknya. Mundur. Teng Li bahkan lebih takut ketika dia melihat wilayah es dan salju. Ini bukanlah dunia es dan salju biasa, juga bukan dunia es dan salju biasa. Dunia es dan salju ini sebenarnya adalah sebuah domain. Ini adalah domain yang tidak terlihat namun menakutkan yang membuat semua orang merinding. Sepanjang sejarah, domain ini tidak pernah muncul berkali-kali. Namun, setiap kali domain ini muncul, ia akan mengguncang gunung dan sungai dan menyebabkan pembunuhan yang tak terbayangkan. Aura aneh yang terkandung di dalamnya membuat orang tidak mampu bertahan melawannya. Setiap kepingan salju adalah serangan yang kuat, dan setiap lapisan es adalah jebakan yang menakutkan. Bagaimana bisa Teng Li tidak menganggap serius hal ini? Ledakan. Saat Teng Li dan yang lainnya sedang berpikir keras, suara gemuruh keras datang dari jauh. Wus! Api yang berkobar menutupi langit dan bumi. Sesosok berdiri dengan bangga di tengah kobaran api. Sambil mengerang, tubuh Teng Suan terlempar. Dunia yang berkobar. Teng Li berteriak saat melihat lautan api yang menutupi langit dan bumi. Dunia es dan dunia api yang berkobar. Bukankah ini wilayah kekuasaan perawan suci Suan Bing dan orang suci matahari surgawi? Situasi ini memungkinkan Teng Li untuk mengetahui identitas dua orang di depannya. Mereka mewarisi benua langit misterius dan muncul di masa sulit. Siapa sangka kedua orang ini memiliki latar belakang yang begitu kuat? Warisan benua langit yang misterius. Setelah dikirim terbang, ekspresi Teng Suan berubah drastis saat dia menenangkan diri. Dia memandang dua orang di dalam surga kembar es dan api dengan kaget. Apa yang dipikirkan Teng Li, juga dipikirkan Teng Suan. Aku tidak menyangka itu kamu. Teng Suan ingat bahwa leluhur Teng Long telah bertarung dengan warisan benua langit misterius dan kemudian mengasingkan diri bersama keluarga Teng. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Siapa yang mengira bahwa dua orang di depannya adalah gadis suci dan putra warisan benua langit misterius? Ekspresi Teng Suan terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Kalian semua, mundurlah. Dalam seratus tahun, keluarga Wang tidak akan hancur. King Feng dan Qian Yue dengan tenang berkata kepada keluarga Teng dan anggota keluarga Zan yang terkejut. Mereka seperti dewa yang memandang rendah keluarga Teng dan keluarga Zan. Kamu belum mencapai tahap dewa langit. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi Teng Suan berubah seram saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia bisa merasakan bahwa mereka berdua belum mencapai alam dewa surgawi dari pertempuran sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Karena mereka belum mencapai tahap dewa langit, hak apa yang mereka miliki untuk mengatakan hal itu? Teng Suan tidak mau mundur begitu saja. Tidak berada di panggung dewa langit. King Feng mencibir saat mendengar kata-kata Teng Suan. Panggung dewa surga, bagaimana bisa semudah itu? Itu sulit dan jalannya bergelombang. Selain itu, warisan benua langit misterius mereka juga melakukan hal yang ekstrim. Jika bukan itu masalahnya, mungkin dia dan Kian Yue berhak mencapai tahap dewa langit. Namun, bagaimana jika mereka belum mencapai tahap dewa langit? Itu cukup untuk menghentikan keluarga Teng dan keluarga San. Jadi bagaimana jika Teng Suan berada di jalur menuju tahap dewa langit? Selama dia belum mencapai panggung dewa langit, dia tidak akan mampu menembus pertahanan mereka atau menyerang kota kerajaan. Meskipun kami belum mencapai tahap dewa langit, kami sudah cukup untuk menghentikanmu. Mundur, kami tidak ingin memulai pembantaian hari ini. Jika Teng Long kembali di masa depan, suruh dia datang dan bertarung denganku. Mata King Feng bersinar saat dia berkata dengan tenang. Adapun keluarga Wang, kesempatan untuk bertarung tidak akan segera datang. King Feng menyipitkan matanya dan berkata, 1907. Untuk hari ini, Anda tidak akan bisa menghancurkan kota raja. King Feng berkata dengan dingin. Jika aku ingin menghancurkannya, kamu tidak akan bisa melindungi keluarga Wang. Teng Suan berkata dengan enggan. Ekspresinya sangat ganas. Setelah mengetahui identitas King Feng dan Qian Yue, Teng Suan terkejut. Dia tahu bahwa meskipun mereka bertarung sampai mati, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan kota raja. Namun, jika mereka ingin membuat kota kerajaan menderita kerugian besar dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, mereka tetap bisa melakukannya. Bagaimana mungkin Teng Suan rela membiarkan mereka pergi begitu saja setelah mengerahkan begitu banyak orang untuk membunuh mereka di sini. Teng Suan masih ingin memaksa King Feng dan Qian Yue mundur. Memikirkan hal ini, dia menambahkan, jika kalian berdua bersedia pergi, keluarga Teng dan keluarga San akan berhutang budi padamu. Jika ada kebutuhan di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janji yang dibuat keluarga Teng dan keluarga San kepada King Feng dan Qian Yue. Mendengar ini, ekspresi Teng Suan berubah. Selama fondasi keluarga Wang tidak hancur, kota raja tidak akan hancur. Keluarga Wang akan ada selamanya. Dan kamu menghadapi ancaman Teng Suan, King Feng menyipitkan matanya. Adapun kamu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Karena aku kalah darimu, secara alami aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Keluarga Teng dan keluarga San, saya hanya bisa mengunjungi mereka. Kata-kata King Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata ini menyambar hati Teng Suan seperti sambaran petir. Kata-kata ini membuat ekspresi semua orang dari keluarga Teng dan keluarga San berubah. Mereka mengungkapkan sedikit ketakutan. Jika dua makhluk kuat ini pergi ke keluarga Teng dan keluarga San, akan terjadi pembunuhan tanpa akhir dan aliran darah. Lalu apa yang akan terjadi pada keluarga Teng dan keluarga San? Mereka tidak berani membayangkan. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Wang Chen sendiri sudah cukup membuat keluarga Teng dan keluarga San cemas. Jika dua makhluk kuat ini bergabung. Saat ini, bahkan Teng Suan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka ancamannya tidak akan berpengaruh apapun. Sekarang, dia diancam oleh King Feng. Apalagi ancaman ini langsung masuk ke hatinya. Teng Suan harus menganggapnya serius. Setelah sekian lama, dia mendengus. Bagus, sangat bagus. Warisan mendalam langit. Suatu hari nanti, aku pasti akan bertarung denganmu. mengatakan ini, ekspresi Teng Suan menjadi sangat suram. Ayo pergi. Saat suaranya memudar, Teng Suan bersiap untuk pergi bersama keluarga Teng dan San. Tidak peduli betapa marahnya dia, apa yang bisa dia lakukan. Bahkan pada saat ini, betapapun engganya dia, apa yang bisa dia lakukan. kata-kata King Feng membuatnya tidak punya pilihan lain. Jika mereka bertarung sampai mati, harga yang harus mereka bayar akan menjadi bencana. Dengan dua pembangkit tenaga listrik yang mempertahankan benteng, ditambah dengan perlindungan harta Dharma, bagaimana mungkin mudah untuk masuk ke kota raja. Pada saat itu, jika mereka benar-benar menarik kedua iblis ini, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pilihan Teng Suan adalah pergi. Jika dia pergi sekarang, akan lebih penting untuk mencegah Wang Chen dan yang lainnya langsung menemui keluarga Teng. Hari pembukaan medan perang adalah hari di mana keluarga Teng, keluarga Zan, dan keluarga Wang bertarung sampai mati. Teng Suan berteriak dengan marah sebelum pergi. Kata-katanya mengguncang dunia dan bertahan lama di langit. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu terkoyak. Terowongan spasial muncul di depan semua orang. Teng Suan dan yang lainnya melintas dan menghilang ke dalam terowongan. Suara mendesing. Angin dingin bersiul dan nyala api menyala. Saat ahli keluarga Teng dan keluarga Zan pergi, langit dan bumi menjadi sunyi. Saya tidak menyangka keluarga Teng dan keluarga Zan juga akan gagal kali ini. Dua pembangkit tenaga listrik di kota raja benar-benar menakutkan. Dengan dua pembangkit tenaga listrik ini yang menguasai benteng, tidak heran Wang Chen berani bertindak sembrono. Mereka tidak perlu khawatir. Mungkin hanya keluarga kuat seperti keluarga Ryu dan keluarga Bai atau Gunung Sainte sendiri yang bisa menekan kota raja. Beberapa saat kemudian, orang-orang dari seluruh dunia yang memperhatikan apa yang terjadi di Royal City tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Pada akhirnya, keluarga Teng dan keluarga Zan tetap meninggalkan kota raja. Keluarga Wang selamat dari krisis lain tanpa kecelakaan apapun. Pada saat ini, sepertinya seluruh benua langit yang mendalam akhirnya mengakui kekuatan keluarga Wang. Tiba-tiba, beberapa orang teringat akan teror keluarga Wang. Huan Wu, Lin San, dua pembangkit tenaga listrik kuno, Wang Chen, Wang Yan, dan dua pembantu iblis. Selain itu, mereka mendapat dukungan penuh dari sekolah Singchen. Bahkan keluarga Zhu dan keluarga Ryu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Keluarga Bai dan keluarga Wang juga sangat dekat. Ya Tuhan, keluarga Wang, betapa menakutkannya mereka. Semua orang tercengang setelah statistik selesai. Mereka semua kaget. Setelah perhitungan seperti itu, sungguh mengejutkan. Kekuatan keluarga Wang sepertinya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Mereka sudah menjadi keluarga kaya raya. Dibandingkan dengan keluarga Zhan dan keluarga Teng, mereka mungkin tidak kalah hebatnya, bukan? Terutama Huan Wu, yang merupakan eksistensi yang bahkan harus dihadapi oleh tuan pelindung wajah. Terlebih lagi, seberapa muda Wang Chen dan Wang Yan. Batasannya adalah langit. Mendengar hal ini, seluruh benua langit yang mendalam menjadi gempar. Pada hari kedua setelah keluarga Teng dan keluarga Zhan meninggalkan kota kerajaan, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya kembali ke kota kerajaan. Ketika Wang Chen dan yang lainnya melihat pemandangan kacau di luar kota kerajaan, mereka terkejut. Namun, ketika mereka melihat kota kerajaan masih berdiri, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Keluarga Wang baik-baik saja, kota kerajaan baik-baik saja. King Feng dan Qian Yue, dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini, memang telah melindungi kota kerajaan dan menyelamatkannya dari bencana. Ini membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Kembali ke alam iblis, dia menyelamatkan jiwa King Feng dan Qian Yue dan membantu mereka membangun kembali tubuh fisik mereka. Seberapa benarkah pilihan ini? Jika bukan karena ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tanpa perlindungan King Feng dan Qian Yue, keluarga Wang akan menderita bencana yang tak terhitung jumlahnya selama periode ini. Dengan keduanya, Wang Chen akhirnya bisa meninggalkan tempat ini dengan pikiran tenang dan pergi ke Gua Dewa Sejati. Sudah waktunya mengungkap rahasia kuno, sudah waktunya mengangkat debu yang terkubur dalam sejarah. Sekarang, klan roh dihancurkan, reputasi keluarga Zan hancur dan keluarga Teng sendirian. Maun Sainte sedang tidak ingin berurusan dengan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen tidak pergi ke Gua Dewa Sejati sekarang, kapan dia akan pergi? Terima kasih, para senior, karena telah melindungi keluarga Wang saya. Di dalam keluarga Wang, Wang Chen datang ke belakang ruang rahasia keluarga dan melihat King Feng dan Qian Yue lagi. Dia sangat berterima kasih kepada keduanya. Tidak perlu bersikap sopan, kami berdua hanya melakukan apa yang kami janjikan padamu. King Feng berkata dengan acu tak acu atas rasa terima kasih Wang Chen. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Qian Yue memandang Wang Chen dan bertanya. Gua Dewa Sejati. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mendengar perkataan Wang Chen, King Feng dan Qian Yue terdiam. Kami bisa merasakan aura hukum surgawi semakin kuat. Mungkin medan perang akan segera dimulai. Anda harus bergegas. Qian Yue menghela nafas setelah hening beberapa saat. Iya. Mendengar kata-kata Qian Yue, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Medan perang itu, tempat macam apa itu, eksistensi macam apa itu, berapa banyak petani kuat yang mati di sana, berapa banyak darah yang murni yang mengalir, berapa banyak dewa dan setan yang dikuburkan di sana. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya. Pergilah, bersama kami di sini, keluarga Wang akan baik-baik saja. Setelah medan perang dimulai, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Qian Yue menatap Wang Chen dalam-dalam dan menghela nafas. Mendengar kata-kata Qian Yue, Wang Chen menganggup dan membungkuh sebelum mundur perlahan. Melihat punggung Wang Chen yang mundur, Qian Yue dan King Feng terdiam. Setelah sekian lama, Qian Yue menghela nafas. Langit misterius berada dalam kekacauan dan medan perang akan dimulai lagi. Aku khawatir kita berdua tidak akan bisa menghindarinya. Medan perang ini luar biasa. Ingatan kita telah disegel. Apa yang terjadi selama abad pertengahan? Apa yang terjadi pada era kuno dan era abadi? Mungkin semuanya akan terungkap satu per satu. Ada pun Wang Chen, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Sekarang tangan hukum surgawi telah muncul dan dipenjara. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Tidak ada yang bisa membantunya. Bisakah warisan Tuhan yang sejati mendapatkan kembali kejayaannya? King Feng bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tajam saat ini, tetapi juga tampak melayang. Setelah sekian lama, ruang rahasia kembali sunyi. Yang tersisa hanyalah desahan lembut Qian Yue. Kamu ingin pergi ke gua tempat tinggal dewa sejati? Di dalam aula keluarga Wang, Siang Kiankan memandang Wang Chen dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, hanya ada Wang Chen dan Siang Kiankan di aula. Suasana di aula sedikit sunyi. Saatnya melakukan perjalanan, ada beberapa hal yang harus diungkapkan. Wang Chen berkata dengan ringan. Lalu, dia berhenti. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Melihat Siang Kiankan, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Saat itu, bakat Siang Kiankan tidak kalah dan bahkan bisa dibilang jenius. Hanya saja beberapa tahun ini, karena masalah keluarga Wang, dia telah membuang terlalu banyak energinya, menyebabkan dia mengabaikan banyak kultivasinya. Jika gua tempat tinggal dewa sejati dibuka kali ini, pasti akan ada banyak peluang. Jika Siang Kiankan bersedia pergi, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa peluang. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi untuknya. Dua Tuhan yang sebenarnya tempat tinggalnya. He he, pasti ada banyak harta karun. Mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Kiankan memperlihatkan senyuman sinis, matanya berbinar. Dari cara dia berpakaian, dia jelas seorang penggila uang. Namun, setelah jeda, Siang Kiankan berkata dengan sangat cepat, saya tidak akan pergi. Saya tidak bisa mengikuti era ini. Era saat ini tidak lagi seperti 100 tahun yang lalu. Di dunia sekarang ini, ada banyak ahli dan jenius. Monster kuno muncul satu demi satu, saya sudah tenggelam dalam debu periode sejarah ini. Soal memperjuangkan supremasi sudah bukan hal yang bisa saya lakukan. Selain itu, keluarga Wang saat ini memiliki ribuan hal untuk dilakukan, tetapi saya tidak bisa pergi. Jika ada harta karun, kamu bisa membawakannya kembali untukku. Itu akan menjadi yang terbaik. Berbicara di sini, Siang Kiankan tidak bisa menahan perasaan emosional. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, ekspresi Wang Chen menjadi lebih husuk. Dia menatap Siang Kiankan dalam-dalam. Tenggelam dalam sejarah, kata-kata Siang Kiankan membuat orang menghela nafas. Dahulu kala, di sekte luar sekolah Singchen, kekuatan Siang Kiankan adalah yang paling tak terduga. Namun, sekarang, hati Wang Chen tidak bisa menahan perasaan berat, tetapi lebih dari itu adalah rasa bersalah dan rasa syukur. Berapa banyak pengorbanan Siang Kiankan untuk keluarga Wang, Wang Chen secara alami jelas di hatinya. Tapi dia malah menyanyiakan dirinya sendiri. Kebaikan ini cukup untuk diingat oleh semua orang di keluarga Wang. Dan kali ini, untuk memasuki Goa Dewa Sejati, jika itu adalah orang biasa, entah betapa bersemangatnya mereka. Ini adalah peluang terbesar. Namun sayang, Siang Kiankan tetap menyerah. Yang lebih jelas lagi bagi Wang Chen adalah bahwa Siang Kiankan melepaskan kesempatan ini tidak seperti yang dia katakan. Bisakah keluarga Wang benar-benar tidak bisa hidup tanpanya selama sehari? Hal itu belum tentu benar. Siang Kiankan mengatakan ini karena dia bisa membayangkan bahaya apa yang akan muncul di Goa Dewa Sejati. Dan kekuatannya jelas tidak cukup untuk menghadapinya. Dia khawatir jika dia ikut, dia hanya akan menjadi beban bagi Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat pemikiran ini? Pada akhirnya, mengenai keputusan Siang Kiankan, Wang Chen tidak banyak bicara. Dia menghela nafas dan hanya menepuk bahu Siang Kiankan dengan berat. Saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mungkin, satu tindakan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. 1908. Jika ada harta karun, aku pasti akan mengembalikannya untukmu. Setelah hening lama, Wang Chen akhirnya tersenyum dan berkata kepada Siang Kiankan. Haha. Kemudian, keduanya saling memandang dan tertawa. Kalau begitu, aku akan menunggu harta yang kamu bawa kembali. Kata Siang Kiankan dengan mata emas. Sulit membayangkan bahwa dia adalah anggota inti keluarga Wang dan semua perkembangan keluarga Wang berada di bawah kendalinya. Baiklah, nak, kamu bisa pergi ke kediaman dewa sejati dengan damai. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Dengan King Feng dan Qian Yue di sini, keluarga Wang pasti akan aman. Siang Kiankan berkata dengan percaya diri. Dengan kendalinya dan bantuan dua pembangkit tenaga listrik, kesalahan apa yang bisa dilakukan keluarga Wang? Kapan kamu berencana untuk pergi? Siang Kiankan mau tidak mau bertanya. Dalam tiga hari, Wang Chen sudah membuat keputusan. Jiang Chen Yuan seharusnya bisa kembali dalam tiga hari. Saat itu, dia bisa langsung berangkat ke perbatasan utara. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Sekarang, satu-satunya hal yang dikhawatirkan Wang Chen adalah Yosin Yan yang masih berada di alam iblis. Apakah dia sudah pulih? Kapan dia akan kembali? Akankah Ji Sueling dan perawan lembah cinta yang hilang bisa mencapai kota kerajaan hari ini? Jika mereka bisa datang, niscaya itu akan menjadi yang terbaik. Setelah berdiskusi dengan Siang Kiankan sebentar, Wang Chen berbalik dan meninggalkan Ola. Karena dia telah memutuskan untuk pergi ke kediaman dewa sejati, dia harus memanfaatkan beberapa hari terakhir ini sebaik-baiknya untuk menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Saat Wang Chen mengasingkan diri, benua langit yang mendalam gempar atas apa yang terjadi pada keluarga Wang. Keluarga Teng dan keluarga Zan dikalahkan. Wang Chen kembali dan keluarga Wang seperti matahari di langit. Keluarga Zan kehilangan muka dan disegel selama tiga hari. Ketika ahli keluarga Zan dan Teng tiba, Jiang Chen Yuan dan ahli keluarga Pan yang menyegel keluarga Zan pergi. Para ahli dari keluarga Zan dan Teng masih selangkah terlalu lambat. Mereka tidak berhasil membunuh orang-orang ini. Persis seperti itu, pertarungan antara keluarga Wang dan keluarga Zan serta keluarga Teng sepertinya telah berakhir untuk sementara. Setelah pertarungan yang panjang, keluarga Wang sepertinya tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, Long Cheng keluarga Teng hancur dan Chun yang jatuh. Kota perang keluarga Zan hancur dan Chun yang jatuh. Kedua klan besar telah kehilangan muka. Terlebih lagi, setelah beberapa orang melakukan statistik, mereka menyadari betapa kuatnya keluarga Wang. Benua langit yang mendalam mau tak mau mengangkat alis mereka. Mungkin hanya keluarga Ryu yang paling berkuasa, keluarga Bai, atau Gunung Sainte yang dapat menghentikan momentum keluarga Wang. Di tengah diskusi tersebut, Jiang Chen Yuan kembali ke klan Wang dua hari kemudian. Para ahli dari pan klan juga ikut bersama mereka. Ke gua tempat tinggal Dewa Sejati. Jiang Chen Yuan, yang baru saja kembali ke keluarga Wang, mendengar berita itu dari Duan Tian Ren. Seketika, matanya bersinar karena kegembiraan. Tempat tinggal Gua Dewa Sejati. Bukankah ini tujuan utama Jiang Chen Yuan datang ke Benua Langit yang mendalam? Sekarang, Wang Chen akhirnya pergi ke Gua Dewa Sejati. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Untuk sesaat, Jiang Chen Yuan sangat ingin mencoba. Pada saat yang sama, Pantian, yang mengetahui keberadaan Gua tempat tinggal Dewa Sejati dan diundang, sangat bersemangat. Ya Tuhan, bagi Benua Langit yang mendalam, ini adalah eksistensi tertinggi. Dahulu kala, ras iblis kuat dan ras manusia diperbudak. Tuhan Sejatilah yang menyelamatkan umat manusia dari bencana dan memberi umat manusia dunia yang luas. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang pernah melupakan bantuan ini. Sayangnya, Dewa Sejati sudah lama tiada. Sekarang, Wang Chen akan pergi ke Gua Dewa Sejati. Hal menarik apa itu? Pantian yang diundang merasa semakin emosional dan diam-diam bersuka cita. Saat itu, memilih untuk mendukung keluarga Wang tidak diragukan lagi merupakan sebuah risiko. Namun, panennya sekarang sungguh tak terbayangkan. Klan Pan meninggalkan perbatasan selatan, bergerak ke benua tengah dan membangun diri mereka sendiri. Sekarang, mereka telah memperoleh kesempatan seperti itu. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Seolah-olah Pantian melihat harapan kebangkitan pan klan mereka. Selain itu, selain Pantian, kali ini Wang Chen juga secara pribadi mengundang anggota keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan keluarga Kura-Kura Hitam untuk pergi bersama. Tempat tinggal Gua Dewa Sejati penuh dengan bahaya dan peluang tanpa akhir. Tapi tidak mungkin Wang Chen menikmatinya sendirian. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik mengundang keempat keluarga ini dan memberi mereka bantuan besar? Ini juga merupakan keputusan yang dibuat Wang Chen setelah menggabungkan saran Lin Zhan, saran Qing Feng dan Qian Yue, dan setelah berdiskusi dengan Xiang Qian Kan. Dalam tiga hari, keluarga Zhu, keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Kura-Kura Hitam semuanya mengirim orang ke sana. Dan orang-orang ini secara alami masih percaya pada Tuhan yang sejati dan tidak mengkhianati garis keturunan asli yang mulia. Mereka juga orang-orang yang dihubungi Wang Chen melalui koneksi yang dia kumpulkan di api penyucian. Semua ini ditangani oleh Xiang Qian Kan. Itu dilakukan dengan tertib dan tidak ada masalah. Faktanya, hanya sedikit orang di antara keempat keluarga ini yang mengetahui masalah ini. Xiang Qian Kan telah melakukan yang terbaik untuk merahasiakan masalah ini. Tiga hari kemudian, orang-orang dari empat keluarga yang bergegas melalui berbagai cara berkumpul di keluarga Wang. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Keluarga Wang sangat ramai hari ini. Keluarnya Wang Chen dari pengasingan menarik perhatian banyak orang. Patriar keluarga Wang, apakah yang kamu katakan itu benar? Anda menemukan tempat tinggal gua dewa sejati kali ini. Melihat Wang Chen keluar dari pengasingan, seorang lelaki tua dari keluarga Bai mau tidak mau melangkah maju untuk bertanya. Tiga hari yang lalu, garis keturunan keluarga Bai yang percaya pada Tuhan sejati sangat gembira setelah menerima berita ini. Mereka segera mengirim orang ke keluarga Wang. Pada saat ini, dia secara alami sangat ingin mendapatkan jawaban pasti dari Wang Chen. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa Patriar keluarga Wang adalah penerus dewa sejati. Bagaimana ini bisa salah? Tetua keluarga Zhu mendengus. Beberapa waktu lalu, ketika keluarga Wang berada dalam masalah, keluarga Bai dan keluarga Ryu tidak memberikan bantuan. Hal ini membuat keluarga Zhu sangat tidak bahagia. Mendengar kata-kata tetua keluarga Zhu, empat orang dari keluarga Bai dan keluarga Ryu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi canggung. Beberapa waktu lalu, ketika keluarga Wang, keluarga Teng, dan keluarga Zan berselisih, kami tidak memberikan bantuan. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, benua langit besar kita berada dalam bahaya. Meskipun keluarga Teng dan keluarga Zan telah lama meninggalkan kejayaan mereka sebelumnya, mereka masih melindungi benua langit yang mendalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penindasan gunung Sainte, tentu saja kami tidak dapat membantu. Karena klan roh perbatasan selatan telah dihancurkan, yang bisa kita lakukan hanyalah secara diam-diam menahan keluarga Teng dan keluarga Zan. Selain itu, keluarga Zan masih percaya pada Tuhan yang sejati. Kami akan membantu mereka menemukan tanah suci dan menunggu Tuhan sejati memanggil kami. Sekarang, patriar keluarga Wang belum menerima warisan lengkap dari dewa sejati. Mutiara bela diri ilahi menguasai dunia. Tanpa item ini kita tidak bisa menyerang secara gegabuh. Jika tidak, seluruh situasi akan terpengaruh. Jika identitas kepala keluarga Wang terungkap saat ini, bisa dibayangkan betapa terkejutnya hal itu. Pada saat itu, lupakan ras iblis, bahkan banyak orang dari benua bulan merah dan benua langit yang mendalam pasti akan membunuh patriar keluarga Wang. Jika ada kekurangan, saya harap patriar keluarga Wang akan memaafkan saya. Setelah kecanggungan, tetua keluarga Bai menghela nafas. Selama periode waktu ini, mereka telah melihat bahaya yang dihadapi keluarga Wang. Namun, ketika surga memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, pertama-tama mereka harus menuruti kemauannya, bekerja keras, dan membuat kulitnya kelaparan. Untuk menyelesaikan transformasi yang luar biasa, mereka harus melalui cobaan dan kesulitan yang tiada akhir. Sebelum mendapatkan mutiara bela diri ilahi, mereka pasti tidak bisa bertindak gegabuh. Apalagi di dalam keluarga masing-masing, banyak juga orang yang meninggalkan kejayaannya sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zu. Mereka tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Terlebih lagi, keluarga Wang memang tidak terjerumus ke dalam situasi di mana mereka pasti akan hancur. Keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Zu, selalu ada pusat kekuatan yang tersembunyi di sekitar kota raja. Jika ada kebutuhan, bagaimana mungkin mereka tidak berkontribusi? Tentu saja, saya memahami kesulitan semua orang. Sekarang keluarga Wang baik-baik saja, itu yang terbaik. Mendengar kata-kata tetua keluarga Bai, Wang Chen menghela nafas. Tentu saja Wang Chen tahu apa yang mereka bicarakan. Sekarang mereka tidak mendapatkan mutiara bela diri ilahi, dia tidak bisa meminta orang-orang ini melakukan apapun lagi. Selain itu, Wang Chen bahkan lebih yakin bahwa jika bukan karena orang-orang ini diam-diam menahan Gunung Sainte, pasukan Gunung Sainte mungkin sudah tiba di keluarga Wang. Oleh karena itu, Wang Chen tidak memiliki banyak keluhan. Yang kuat akan menjadi raja. Untuk membuat orang-orang ini dengan sepenuh hati mendukungnya, Wang Chen tentu saja perlu berbuat lebih banyak. Perjalanan ke kediaman Dewa Sejati ini adalah langkah pertama yang diambil Wang Chen. Tempat tinggal Dewa Sejati benar-benar ada. Itu ada di benua Tian Suan saya. Saat itu, Dewa Sejati meninggalkan dunia ini dan menuju ke wilayah luar untuk melawan Tuan Shuro. Tempat tinggal yang ditinggalkannya disegel selama puluhan ribu tahun. Sekarang, saya sudah tahu di mana tempat tinggalnya. Segera setelah itu, Wang Chen berkata dengan percaya diri. Tuhan memberkati Tian Suan. Jika Patriar keluarga Wang bisa mendapatkan warisan Dewa Sejati, itu pasti akan mengejutkan dunia. Mendengar konfirmasi Wang Chen, semua pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Lalu kapan kita harus berangkat ke kediaman Dewa Sejati? Tetua keluarga Ryu bertanya. Hari ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Bagus. Hahaha. Masalah ini tidak boleh ditunda-tunda. Karena itu masalahnya, ayo berangkat hari ini untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Bai tertawa. Tapi, ras iblis ini segera setelah itu, melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren di samping Wang Chen, tetua keluarga kura-kura hitam mengerutkan kening. Ras iblis juga ingin menuju tempat tinggal Dewa Sejati. Ini jelas membuat kedua tetua keluarga kura-kura hitam sedikit tidak puas. Dahulu kala, ras manusia dan ras iblis hidup berdampingan. Dewa Sejati dan Dewa Iblis bahkan memicu perang besar antara Dewa dan Iblis. Semua keluhan ini, meski sudah bertahun-tahun berlalu, masih tetap menjadi dendam yang sulit diselesaikan. Membiarkan ras iblis memasuki kediaman Dewa Sejati pasti akan membuat orang merasa tidak bahagia. He he, aku ras iblis, lalu kenapa? Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melupakan kemuliaan Dewa Sejati, ras iblisku jauh lebih baik dari mereka. Selain itu, keluarga Jiang saya dan kultus bulan iblis, he he, tidak berpartisipasi dalam kekacauan ini dan tidak memiliki niat terhadap benua Tian Suan. Jiang Chen Yuan mencibir. Huff, bagaimana perkataan ras iblis bisa dipercaya dengan begitu mudah? Wajah tetua keluarga kura-kura hitam memerah saat dia mendengus dingin. Ada terlalu banyak orang di keluarga kura-kura hitam yang telah menghianati Dewa Sejati. Kata-kata Jiang Chen Yuan tanpa sadar membuat sesepuh keluarga kura-kura hitam jengkel. Karena kata-kata ini membuat si sesepuh merasa wajahnya seperti ditampar dengan keras. Untuk sesaat, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dua tetua keluarga kura-kura hitam, dan bahkan anggota empat klan besar yang tersisa semuanya maju ke depan. 1909. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat ketegangan yang tiba-tiba dalam situasi tersebut. Informasi tentang kediaman Dewa Sejati berasal dari keluarga Jiang. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen telah memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi ketika dia mengundang orang-orang dari empat kelompok. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami sudah siap untuk itu. Dendam antara ras iblis dan ras manusia terlalu dalam. Perbudakan ras iblis di era Arcean membuat ras manusia memiliki terlalu banyak kebencian. Ketika alam iblis disegel, ras iblis meninggalkan terlalu banyak kengganan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dendam itu belum hilang sama sekali. Tanah terlarang keluarga Jiang diturunkan dari era Arcean. Tempat tinggal Dewa Sejati berasal dari sana. Di era Arcean, ketika Surah menyerang, Dewa Sejati dan Dewa Iblis meninggalkan warisan mereka dan pergi ke alam ekstrateritorial. Sekarang tiga alam sedang dalam kekacauan, mungkin Shuro akan segera kembali. Di alam iblis, kultus bulan iblis dan keluarga Jiang tidak berniat menyerang benua Tian Suan. Kita bisa bekerja sama. Wang Chen menambahkan setelah hening beberapa saat. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, suasana berat seakan hilang dalam sekejap. Kali ini, para tetua dari empat klan besar melebarkan mata mereka dan berseru. Klan Shuro Tetua dari keluarga Bai tidak lagi ingin berdebat dengan Jiang Chenyuan. Ekspresinya langsung menjadi serius. Di era Arcean, Dewa Sejati pergi ke alam ekstrateritorial untuk melawan klan Shuro. Tetua dari keluarga Zu juga terlihat serius. Klan Shura sangat kuat. Ada ribuan raja Shuro. Setiap raja Shuro sangat kuat dan dapat menyapu seluruh dunia. Meski sejarah telah mengubur terlalu banyak hal. Mengenai klan Shuro, semua klan kami menyebutkannya. Benarkah saat klan Shura turun, dunia akan hancur? Tetua dari keluarga Bai bertanya dengan gugup. Berapa lama empat klan besar? Meski tidak banyak catatan tentang Dewa Langit dan Dewa Sejati. Namun, Shura memang menyebutkannya. Faktanya, nenek moyang mereka menggambarkan garis keturunan Shuro dengan ketakutan dan ketakutan. Di era primordial, terjadi perang besar antara Dewa dan Iblis, dan dunia berada dalam kekacauan. Kemudian, Shuro muncul, dan dunia hampir hancur. Kemudian, terjadilah pertempuran besar. Namun, bagian sejarah itu sepertinya hilang. Catatan berikutnya adalah ketika Shuro menghilang dan tiga alam terpisah. Ada kalimat penting dalam catatan itu. Itulah kemunculan kembali Shuro, kehancuran dunia. Dahulu kala, kata-kata ini tidak terbayangkan di mata mereka. Tapi sekarang, hal itu diucapkan oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kepala keluarga Wang, apakah itu benar? Tetua keluarga Ryu mengerutkan kening saat dia bertanya lagi pada Wang Chen. Tentu saja. Wang Chen berkata dengan pasti. Hai. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, mereka semua menghirup udara dingin dan terdiam. Tentu saja, Wang Chen tidak akan berbohong kepada mereka tentang hal seperti itu. Sebagai penerus dewa sejati, pengetahuan Wang Chen tidak kalah dengan pengetahuan mereka. Memikirkan kemungkinan asura legendaris turun sekali lagi, wajah semua orang berubah serius. Jika itu masalahnya, baiklah. Setelah beberapa saat, tetua dari keluarga Ryu menghela nafas. Dia memandang Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren dengan ekspresi rumit. Meskipun mereka masih menyimpan dendam terhadapnya, mereka tidak dapat menolaknya saat ini. Kali ini, mereka diundang ke sini oleh Wang Chen. Oleh karena itu, mereka tidak punya hak untuk menolak siapapun yang dibawa Wang Chen ke kediaman dewa sejati. Sekarang kediaman dewa sejati terletak di keluarga iblis, alasan apa yang harus mereka tolak. Lebih penting lagi, surah akan segera turun. Jika apa yang dikatakan Wang Chen benar, mereka perlu menyatukan lebih banyak kekuatan untuk melawan klan surah. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka masih sedikit tidak nyaman, mereka hanya setuju dengan keputusan Wang Chen. Kalau begitu, ayo pergi. Melihat tidak ada lagi keberatan, kata Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin kelompok itu keluar kota. Astaga! Saat Wang Chen dan yang lainnya tiba di pinggiran kota, tiba-tiba terjadi fluktuasi di langit dan bumi. Astaga! Kekosongan itu terbelah. Pada saat berikutnya, empat sosok keluar dari kehampaan. Siapa ini? Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir terkejut. Mungkinkah itu musuh lain? Klan iblis? Keluarga Teng? Keluarga San? Ekspresi semua orang menjadi serius. Di lapangan, hanya Wang Chen yang berhenti sejenak ketika samar-samar dia melihat beberapa sosok berjalan keluar. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Siner. Melihat sosok putih itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sinyan. Kemudian, lelaki tua dari keluarga Ryu itu juga terlihat bersemangat. Itu karena dia juga mengenali orang-orang yang datang. Itu benar. Saat ini, orang yang muncul di depan semua orang adalah Yosin Yan dan Paman Fu. Selain itu, ada dua wanita anggun yang tampak seperti Dewi dari sembilan surga. Cek cek cek, aku tidak menyangka mereka akan datang tepat waktu. Saatnya Wang Chen menikmati berkah memiliki seorang istri. Selain Wang Chen, Jiang Chen Yuan memandang ketiga sosok itu dengan tatapan yang rumit. Dia mendengus dengan sedikit rasa cemburu dan kebencian. Yosin Yan, Ji Sueling, orang suci dari lembah yang tak tergerak. Pada saat ini, ketiga sosok ini muncul di hadapan mereka. Tentu saja, untuk Paman Fu, Jiang Chen Yuan langsung mengabaikannya. Kemunculan ketiga wanita tersebut membuat langit dan bumi redup dalam sekejap. Mereka menjadi bintang yang paling menarik perhatian di dunia ini. Saudara Chen. Di tengah seruan penonton, beberapa sosok dengan cepat muncul di depan mereka. Pemimpinnya, Yosin Yan, perlahan berjalan ke arah Wang Chen sambil tersenyum dan memanggil dengan lembut. Satu kalimat itu seakan membuat langit dan bumi membeku dan melakukan perjalanan waktu. Kalimat ini menghubungkan sungai panjang sejarah, dari zaman dahulu hingga sekarang, melalui kehancuran yang tiada akhir. Petik 2. Cederamu. Apakah? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Yosin Yan yang berdiri di depannya, Wang Chen bertanya dengan lembut. Melihat Yosin Yan di depannya, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Ini adalah orang terpenting dalam hidupnya. Jika dia baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan tersenyum. Itu hebat. Melihat kulit Yosin Yan yang kemerahan dan merasakan vitalitas yang agung, kekhawatiran terakhir Wang Chen akhirnya hilang. Pada saat itu, melihat Yosin Yan di sampingnya, Wang Chen tiba-tiba merasa nyaman. Seolah-olah selama Yosin Yan berdiri di sampingnya, dunia akan lengkap. Terima kasih, kalian berdua. Kemudian, Wang Chen memandang Ji Sueling dan orang suci dari lembah pelupa dan berkata. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang suci dari lembah pelupa berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang yang hadir dan mengerutkan kening. Kemana kamu pergi? Dilihat dari formasi Wang Chen dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa mereka bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Hal ini membuat orang suci dari lembah kelupaan penasaran. Gua dewa sejati tempat tinggalnya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, sosok saintes of the valley of forgetfulness berhenti dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kali ini, dunia iblis berada dalam kekacauan. Para ahli kuno bermunculan satu demi satu. Lembah kelupaanku juga dalam masalah. Nah, saat ini, dunia iblis masih dalam kekacauan, namun situasinya untuk sementara stabil. Sepertinya aku masih tepat waktu. Orang suci dari lembah kelupaan meratap. Awalnya, dia berjanji pada Wang Chen bahwa ketika penghalang tiga alam benar-benar rusak, dia akan membawa Yosin Yan ke benua langit yang mendalam untuk menemuinya. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Setelah penghalang tiga alam dipatahkan, dunia iblis adalah yang pertama menimbulkan badai. Bahkan dengan kekuatan lembah kelupaan, mereka masih berada dalam bahaya di tengah kekacauan. Hal ini menyebabkan mereka membuang banyak waktu. Sekarang situasinya sedikit stabil, orang suci dari lembah kelupaan dengan cepat menuju ke benua langit yang mendalam. Sepertinya aku belum terlambat. Bagaimana situasi di dunia iblis? Mendengar kata-kata orang suci dari lembah pelupa, Duan Tian Ren bertanya. Sekarang, ada suar di mana-mana. Banyak kekuatan telah dimusnahkan. Banyak ahli kuno telah muncul. Banyak ahli telah membentuk aliansi pembunuhan surga. Kekuatan ini semakin kuat. Tiga tanah suci besar kita tidak punya pilihan selain membentuk aliansi untuk melawan. Secara bertahap, dunia iblis terbagi menjadi tiga kekuatan. Satu sisi adalah aliansi yang dipimpin oleh tiga tanah suci besar kita, yang mencakup banyak kekuatan. Sisi lainnya adalah aliansi pembunuhan surga, yang mencakup sekte matahari terik. Sisi lainnya adalah aliansi yang dibentuk oleh tiga kerajaan besar, yang bersifat netral. Mungkin sebentar lagi dunia akan damai. Sekarang, banyak ahli yang menyerang penghalang tiga alam dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mungkin akan segera turun ke benua langit yang mendalam. Orang suci dari lembah kelupaan menghela nafas pelan. Ada sedikit tanda kelelahan dalam kata-katanya. Bisa dibayangkan lembah kelupaan telah mengalami banyak perubahan selama periode waktu ini, dan dia pasti berada di bawah banyak tekanan. Aliansi pembunuhan surga Mendengar kata-kata orang suci dari lembah pelupa, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak terlihat serius, dan hati mereka menjadi berat. Lahirnya aliansi ini justru memaksa tiga tanah suci besar untuk membentuk aliansi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Jika orang-orang ini dibiarkan membunuh dalam perjalanan mereka ke benua langit yang mendalam dan menginjak-injaknya secara sembarangan, siapa yang tahu pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Sepertinya hari berdarah itu akan segera tiba. Sepotong langit ini mungkin diwarnai merah dengan darah. Memikirkan hal ini, tetua keluarga Bai hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia iblis, dia tidak tahu banyak tentang dunia iblis. Tapi dari perkataan wanita dihadapannya, situasi di dunia iblis sangat suram. Terlebih lagi, jika bukan karena tiga tanah suci besar yang dia sebutkan bergabung untuk melawan, api perang mungkin telah menyebar ke benua langit yang mendalam. Bagaimana Gunung Sainte bisa menolak? Pada saat yang sama, ini juga menjelaskan kepada tetua agung dari empat keluarga bahwa apa yang dikatakan Wang Chen tidak salah. Di dunia iblis, tidak semua orang adalah iblis. Mungkin, mereka benar-benar bisa menyatukan sebagian kekuatan mereka. Di bawah perubahan cuaca, dalam menghadapi kemungkinan bahaya, mereka mungkin bisa bersatu untuk melindungi sebidang tanah suci. Kalau begitu, ayo pergi ke kediaman dewa sejati. Pakar keluarga Zhu berkata dengan suara rendah. Itu bagus juga. Wang Chen mengangguk. Dia memandang Yosin Yan dan bertanya, Kamu dan aku akan pergi bersama. Yosin Yan baru saja pulih dari lukanya, jadi Wang Chen tidak bisa tidak mengkhawatirkan kondisinya. Baiklah. Mendengar saran Wang Chen, Yosin Yan mengangguk dengan sigap. Dia berdiri diam di belakang Wang Chen. Seperti biasa, dia berdiri teguh. 1910. Di perbatasan utara. Sudah lama sejak penghalang antara tiga dunia dipatahkan. Perbatasan utara sedang kacau. Melalui deat Kenyan, banyak setan memasuki perbatasan utara dalam upaya untuk mendatangkan Malapetaka. Kerajaan Tianfeng adalah negara pertama yang menanggung beban terberatnya. Kota dosa menjadi sasaran kritik publik. Di sisi ini, keluarga Wang menghadapi tantangan yang tak ada habisnya. Untungnya, kultus bulan iblis dan keluarga Jiang menyerbu kota dosa dan melindungi kerajaan Tianfeng. Hal ini membuat orang-orang dari dunia iblis menahan diri. Meskipun ada beberapa yang tidak memahami situasinya, mereka semua dimusnahkan di bawah penindasan kultus bulan iblis dan keluarga Jiang. Dalam keadaan seperti itu, meskipun kerajaan Tianfeng berada dalam bahaya, namun tetap berdiri kokoh. Namun, di luar kerajaan Tianfeng, tempat-tempat lain di perbatasan utara terkena cuaca buruk. Bahaya yang tak ada habisnya melanda. Bahkan sekte api mengamuk, sekte nomor satu di perbatasan utara, dan kekaisaran Dali, penguasa perbatasan utara, menderita banyak korban. Dunia berada dalam kekacauan. Di daratan tengah, seseorang mungkin tidak merasakan banyak aura. Di daratan tengah, masyarakat merasakan pertarungan antara keluarga Wang, keluarga Teng, dan keluarga San. Namun ancaman dari dunia iblis masih jarang terasa. Namun, perbatasan utara berada dalam kondisi terpencil dan mayat berserakan di mana-mana. Di sini, mayat dan darah yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, menahan serangan dunia iblis berulang kali. Di tengah semua ini, Valet Night Palace menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ini adalah sekte paling misterius di perbatasan utara. Tidak ada yang mengetahui kekuatan mereka, namun kekuatan yang mereka tunjukkan kali ini bahkan mengejutkan banyak orang di daratan tengah. Di bawah kepemimpinan istana Malam Valet dan bantuan Gunung Sainte, meski garis perbatasan utara berada dalam kekacauan, garis itu tidak hilang. Kota Dosa Beberapa hari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat ini. Kota Dosa saat ini sedikit sepi. Itu kurang makmur, tapi lebih husuk. Bos Melihat kedatangan Wang Chen dan yang lainnya, manusia gila Kota Dosa mengungkapkan ekspresi gembira. Setelah tidak melihatnya beberapa saat, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan orang gila telah meningkat pesat. Jelas sekali, dia sudah masuk ke jajaran bulan Suan. Bahkan yang sadan yang lainnya telah masuk ke jajaran bulan mistik. Adegan seperti itu membuat Wang Chen merasa bersyukur setelah takjub. Dari kelihatannya, pil bunga suci dan ramuan suci yang dia tinggalkan saat itu cukup berguna. Terutama Kuang Ren, dia tidak lagi berada pada level seseorang yang baru saja memasuki alam bulan misterius. Selain pil Sein Flower dan obat Sein, sepertinya warisan yang dia peroleh dari klannya juga telah diaktifkan sepenuhnya. Di tengah auranya, ada sedikit energi petir yang tak terlihat. Seolah-olah itu datang dari surga, dan kekuatannya mengintimidasi langit dan bumi. Kepala Keluarga Selain orang gila, anggota keluarga Wang lainnya di kota Sein juga berteriak kegirangan saat melihat Wang Chen. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain, benua langit yang mendalam seperti badai yang mengamuk, dan berita terus berdatangan. Wang Chen masuk ke kota naga dengan marah, menekan keluarga Teng, dan memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Dia melakukan serangan balik, menghancurkan ras roh, menekan kota naga, memaksa keluarga Zan dan keluarga Teng mundur. Setiap berita sangat menggetarkan, setiap berita sudah cukup untuk mengguncang hati semua orang di keluarga Wang. Setiap kemenangan pertempuran membuat darah keluarga Wang mendidih karena kegembiraan. Bos, kamu akhirnya kembali. Dalam kegembiraannya, Kuang Ren tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Si Nyan, kamu, kamu juga kembali. Saat dia melihat Yosin Yan, tubuh Kuang Ren bergetar, dan dia berkata dengan semangat. Ini. Pada saat yang sama, ketika Kuang Ren melihat sekelompok ahli di belakang Wang Chen, dia bahkan lebih tercengang, dan hatinya diliputi keterkejutan. Meskipun dia tidak mengetahui identitas orang-orang ini, dia bisa merasakan aura kuat mereka. Dia sebenarnya tidak bisa melihatnya. Kekuatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Dari mana asal delapan lelaki tua ini? Siapa mereka? Bagaimana mungkin Kuang Ren tidak kaget? Ini adalah senior dari keluarga Su, keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Kura-Kura Hitam. Menghadapi keterkejutan Kuang Ren, Wang Chen menjelaskan. Hai. Mendengar penjelasan Wang Chen, kali ini, bukan hanya Kuang Ren yang terkejut, bahkan Yang Sa dan yang lainnya pun terkejut. Wang Chen sekarang bermusuhan dengan keluarga Teng dan keluarga San. Mungkinkah dia telah menghubungi empat keluarga lainnya? Jika demikian, situasi seperti apa yang akan terjadi? Sangat sulit untuk dibayangkan. Jika itu masalahnya, mengapa mereka takut pada keluarga Teng dan keluarga San? Sayangnya, Kuang Ren segera mengetahui beberapa alasannya. Pembangkit tenaga listrik ini tidak mewakili klan mereka. Mereka hanya mewakili diri mereka sendiri saat ini. Bos, apakah kamu akan pergi ke Gua Dewa Sejati kali ini? Di kota Dosa, di kediaman keluarga Wang, Kuang Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah mengetahui tujuan Wang Chen. Gua Dewa Sejati benar-benar ada. Yang Sa bertanya dengan ekspresi terkejut. Gua Dewa Sejati ada di luar Laut Hitam. Kali ini, kita akan menyelidikinya. Kalian berdua, ikut aku. Melihat Kuang Ren dan Yang Sa, Wang Chen merenung. Saat ini, di keluarga Wang, hanya ada sedikit orang yang kekuatannya bisa mencapai alam bulan misterius. Meski Gua Dewa Sejati penuh dengan peluang, hal itu juga disertai dengan risiko yang tak ada habisnya. Jika orang biasa pergi, miscaya mereka akan mendekati kematian. Adapun Kuang Ren dan Yang Sa, dengan kekuatan alam bulan misterius mereka, mereka mungkin bisa bertarung. Ini juga alasan mengapa Wang Chen membawa serta mereka. Kata-kata Wang Chen membuat Kuang Ren dan Yang Sa senang. Gua Dewa Sejati, keberadaan mulia macam apa itu? Dewa Sejati adalah kepercayaan dari benua langit yang mendalam. Untuk bisa masuk ke Gua Dewa Sejati, bisa dibayangkan peluangnya. Sekarang, Wang Chen memberi mereka kesempatan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Oke. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya setuju. Oh benar, bos, Zilan sekarang. Setelah mendiskusikan hal-hal penting, Kuang Ren mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mendengar perkataan Kuang Ren, Wang Chen dan Yosin Yan hanya bisa terlihat murung. Yosin Yan telah mendengar tentang Zilan dari Wang Chen beberapa hari terakhir. Sebagai seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Zilan, dia tentu tahu bahaya apa yang dihadapi Zilan. Sayangnya, dia terlambat kembali dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan identitas wanita yang membawa pergi Zilan bahkan lebih misterius lagi. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa berharap Zilan selamat dan hanya berharap bisa bertemu dengannya lagi secepatnya. Adapun Kuang Ren, bahkan banyak anggota keluarga Wang yang masih belum mengetahui keberadaan Zilan. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Kuang Ren, Wang Chen menghela nafas, dia dibawa pergi oleh seorang kultifator wanita yang kuat. Apa? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Kuang Ren dan yang lainnya langsung menjadi cemas. Status Zilan dalam keluarga Wang bisa dibayangkan. Terutama Kuang Ren yang pernah bersekolah di sekolah Singchen bersama Wang Chen, Kuang Ren, Zilan, dan yang lainnya. Dalam perjalanannya, berapa banyak badai yang mereka alami. Sekarang, Zilan sebenarnya telah dibawa pergi oleh tokoh dikdaya dan keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana mungkin Kuang Ren tidak cemas? Brengsek, siapa sebenarnya kultifator perempuan itu? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Mungkinkah dia hantu kuno? Kuang Ren mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dari deskripsi kepala keluarga Wang, orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kuno. Tetua keluarga Bai berkata dengan suara rendah. Sekarang pembangkit tenaga listrik kuno telah muncul satu demi satu, mereka seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik kuno. Dari deskripsi kepala keluarga Wang, saya mungkin memikirkan seseorang. Tetua keluarga Ryu bergumam. Siapa? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia bertanya dengan cemas. Jika tetua keluarga Ryu dapat mengetahui alasannya, itu mungkin merupakan keuntungan yang tidak terduga. Kultifator wanita itu kuat dan memiliki kepribadian yang aneh. Menurut gambaran kepala keluarga Wang, hal itu mengingatkan saya pada sepotong informasi yang tercatat dalam keluarga. Hanya ada sedikit kekuatan besar di perbatasan selatan. Namun, di zaman kuno, seorang kultifator wanita yang kuat muncul di perbatasan selatan. Dia dikenal sebagai yang mulia laut selatan. Latar belakang orang ini tidak diketahui, tapi kekuatannya tak tertandingi. Nenek moyang keluarga Ryu pernah bertarung dengan orang ini dan kembali dengan kekalahan. Itu juga karena kemunculan yang mulia laut selatan sehingga status perbatasan selatan tiba-tiba meningkat. Dulu perbatasan selatan, perbatasan timur, perbatasan barat, dan perbatasan utara semuanya merupakan tanah tandus. Sejak kebangkitan yang mulia laut selatan, perbatasan selatan secara bertahap dihargai. Setelah itu, yang mulia laut selatan mendirikan pavilion perimistik. Pavilion perimistik pernah menjadi tempat suci di perbatasan selatan dan menciptakan sekelompok pembangkit tenaga listrik. Ini juga menjadi dasar kebangkitan perbatasan selatan. Sejak saat itu, seratus ras di perbatasan selatan menghormati pavilion perimistik sebagai raja mereka. Namun, karena suatu alasan, pavilion perimistik menghilang setelah seratus tahun. Setelah kekacauan di zaman kuno, tidak ada berita tentang pavilion perimistik. Seolah-olah yang mulia laut selatan tidak pernah muncul. Kini, wanita ini muncul di perbatasan selatan. Dia kuat, mempunyai metode yang aneh, dan dapat mengendalikan pikiran orang. Selain itu, penampilan kepala keluarga Wang. Dia mungkin yang mulia laut selatan. Orang tua dari keluarga Ryu mengerutkan kening dan bergumam. Kata-katanya menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Yang mulia laut selatan. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan tegang mendengar kata-kata itu. Ya, yang mulia laut selatan. Menurut Liu Tua, keluarga Zhu sepertinya memiliki catatan tentang dia. Saya pernah melihatnya sebelumnya, ada yang mulia di laut selatan yang pandai mengendalikan pikiran. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia menciptakan pavilion perimistik dan bersaing dengan tempat suci. Yang mulia laut selatan menyapu ke segala arah, dan segala sesuatu di perbatasan selatan dianggap luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak menyerah dan tidak berani bersaing dengannya. Apa yang dikatakan oleh kepala keluarga Wang mungkin adalah orang ini. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Zhu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata. Kata-katanya membuat hati Wang Chen menegang. Kepribadian yang aneh, tidak dapat diprediksi. Jika itu masalahnya, Zilan mengikutinya. Sulit untuk diprediksi. Yang mulia laut selatan. Sialan, penyihir tua ini. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan menginjak-injaknya menjadi daging cincang. Mendengar perkataan para leluhur yang hadir, Kuang Ren mengumpat dengan keras. Saat ini, amarahnya melonjak. Zilan telah jatuh ke tangan penyihir tua. Bagaimana mungkin Kuang Ren tidak marah? Kresek. Di bawah kemarahan seperti itu, tubuh Kuang Ren bersinar dengan kilat, dan auranya melonjak. Samar-samar seseorang bisa melihat kilat menyilang di sekujur tubuhnya. Adegan ini juga menyebabkan banyak orang terkejut. Kemampuan aneh itu sungguh menakjubkan. Namun, jika seperti yang dikatakan yang mulia laut selatan, fisik Nona Zilan istimewa, jadi dia mungkin baik-baik saja. Rumor mengatakan bahwa pemilihan murid pavilion peri mistik sangat ketat. Mungkin Nona Zilan bisa mendapatkan keberuntungan. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua dari keluarga kura-kura hitam berkata. Aku hanya berharap Zilan beruntung dan bisa bersatu kembali dengan kita secepatnya. Yosin Yan menghela nafas. Dia memiliki hubungan terdalam dengan Zilan. Pada saat ini, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, kekhawatiran dalam suaranya terlihat jelas. Saya rasa yang mulia laut selatan tidak akan melakukan apapun. Tidak ada gunanya kita khawatir sekarang. Mengapa kita tidak pergi ke gua tempat tinggal dewa sejati terlebih dahulu? Duan Tian Ren bertanya. Itulah satu-satunya cara. Wang Chen menghela nafas. Masalah Zilan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Seberapa sulitkah menemukan Zilan? Saat ini, Wang Chen hanya bisa berharap wanita itu mengatakan yang sebenarnya dan dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan Zilan. Untuk saat ini, memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar. Terima kasih telah menonton!